Pada saat ini, suasana di lapangan menjadi lebih husyuk. Pikiran Honghuang Ziyi bergerak, dan kekuatan jiwa tirani mulai mengalir di tubuhnya. Ledakan, suara tumpul lainnya terdengar di dalam Menara Dewa dan Ibel, dan pintu tertutup Menara Dewa dan Ibel kuno terbuka lagi pada saat ini. Pada saat ini, kekuatan isap yang mengerikan merembes keluar dari Menara Dewa dan Ibel kuno, dan kekuatan jiwa yang terkandung di dunia sekali lagi tersedot ke dalam Menara Dewa dan Ibel kuno. Boom! Pada saat yang sama, bel keras berbunyi di Menara Dewa dan Ibel kuno, dan gelombang suara perlahan bergetar ke segala arah. Kekuatan jiwa yang melonjak dari langit dan bumi tersebar oleh gelombang suara, dan kemudian sosok yang memegang lonceng Raja Dewa bergegas keluar dari dalam. Raja Dewa, ketika Honghuang Ziyi dan yang lainnya melihat sosok itu, kegembiraan muncul di wajah mereka. Mereka telah lama mencari di domain api tetapi tidak dapat menemukannya. Tidak hanya Raja Dewa Purba, Yichen dan yang lainnya juga terbang keluar dari Menara Dewa dan Ibel, diikuti oleh Yan Wiyan. Jangan biarkan Raja Dewa kuno itu pergi, gunakan peti mati emas. Teriak Yan Wiyan begitu dia keluar. Keluar, orang-orang dari klan Yan akhirnya memiliki tulang punggung. Mereka menggunakan formula ajaib, dan kekuatan jiwa mereka dengan cepat memasuki cincin penyimpanan. Cahaya menyilaukan menyala, dan dua benda terbang pada saat yang bersamaan. Itu peti mati emas yang digunakan oleh Raja Dewa Purba. Yichen segera menentukan apa itu. Ketika Raja Dewa Purba keluar dari peti mati emas, dia dibawa pergi oleh Raja Dewa Lonceng dan yang lainnya juga pergi dengan cepat, mengabaikan peti mati emas itu. Karena menurutnya peti emas itu tidak ada pengaruhnya, namun kini masyarakat suku Yan sudah mengeluarkan peti emas itu lagi. Dari sini bisa dinilai peti emasmu pasti ada perannya. Kondensasi. Sekelompok orang dari klan Yan berteriak pada saat yang sama. Mereka menggunakan teknik sihir satu demi satu untuk mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk disuntikkan ke dalam peti mati emas, dan cahaya yang menyilaukan berkedip-kedip. Pada saat ini, tanda jahat muncul di peti mati emas, dan energi bulan menyebar ke segala arah. Raja Dewa Terbang berhenti pada saat ini. Dia menoleh dan melihat ke arah lokasi peti mati emas, seolah semua perhatiannya tertuju. Matanya yang keru berangsur-angsur menjadi kabur, dan kemudian Raja Dewa Purba terbang menuju lokasi peti mati emas. Peti mati emas itu menarik bagi Raja Dewa Purba. Saya khawatir Raja Dewa Purba dapat dimasukkan ke dalam peti mati emas lagi. Kita harus menghentikan mereka. Berhenti. Hong Huang Zai sudah bereaksi dan bergegas menuju peti mati emas dalam sekejap. Huff. Sebuah suara dingin terdengar, dan Yan Wu Yan segera bergegas ke depan, mengumpulkan kekuatan jiwanya di telapak tangannya, dan menamparkan kepala Hong Huang Zai. Trik kecil. Reaksi Hong Huang Zai tidak lambat. Dia juga memukulnya dengan telapak tangan dengan suara angin menderu, dan kedua sosok itu bertabrakan lagi. Keduanya berada di alam kuasi dewa, dengan tingkat kultivasi yang sama. Tak satu pun dari mereka menyebabkan kerugian satu sama lain, dan mereka mundur pada saat yang sama. Selama aku, Yan Wu Yan, ada di sini, aku pasti akan mengambil Raja Dewa Primordialmu hari ini. Yan Wu Yan mengatakan sesuatu dengan penuh percaya diri. Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan. Hong Huang Zai mendengus dingin. Dia tahu bahwa situasi saat ini mendesak, jadi dia tidak membuang waktu dan bergegas maju. Kedua dewa semu tidak menyembunyikan apapun, dan kedua belah pihak memulai pertempuran sengit di kehampaan, dan ruang di area itu terdistorsi. Cahaya di sisi peti mati emas bahkan lebih menyilaukan, dan kecepatan di sisi dinasti dewa kuno juga lebih cepat. Dewa Raja Bel, segera bangunkan Raja Dewa Purba. Yi Chen berteriak dengan keras. Gad King Bel melepaskan seberkas cahaya dan mulai sedikit gemetar, mencoba membangunkan Raja Dewa Primordial. Situasinya tidak optimis. Raja Dewa Purba tidak bereaksi sama sekali dan terus terbang ke depan. Sepertinya aku hanya bisa melakukannya sendiri. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya, Yi Chen melambaikan tangannya, dan sky meteor epi terbang keluar dari cincin penyimpanan. Ayo kita datang, teriak anggota suku prasejarah kuno, dan mereka segera mengerahkan energi para dewa dan bergegas maju. Kami perlu waktu untuk menyegel Raja Dewa Purba lagi, hentikan mereka. Teriak anggota klan Yan dengan keras. Ratusan anggota klan api alam roh kudus berteriak pada saat yang sama. Mereka memanggil Horcrux mereka dan bergegas maju dengan cepat. Lagi pula, ada lebih sedikit orang dari klan prasejarah kuno, dan semuanya dicegat oleh klan Yan. Tuan, haruskah kita mengambil tindakan? Tanya monster kecil itu. Lakukan. Yi Chen menyeret pedang berat Tianyun dan bergegas menuju lingkaran pertempuran. Basmi. Yan Dou Ming juga memanggil Horcrux-nya dan bergegas bersama monster kecil itu. Tak perlu dikatakan, kekuatan Yi Chen adalah alami. Dia tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi di alam roh kudus, tetapi dia lebih kuat dari alam roh kudus. Selama dia pergi kemanapun dia pergi, tidak ada yang bisa menghentikan Yi Chen. Dalam sekejap, dua anggota alam roh kudus dibasmi oleh Yi Chen. Sungai Yin Yang memiliki perjanjian dengan klan Yan saya. Sekarang ada musuh di sini. Tunggu apa lagi? Yan Wu Yan tahu bahwa Yi Chen sangat kuat. Jika dia menggunakan senjata kuasi ilahi, dia bisa melawan dewa kuasi untuk sementara waktu. Ada banyak orang di sungai Yin Yang, dan jika mereka berpartisipasi, mereka pasti akan memberikan keuntungan bagi suku Yan. Tuan Sungai, bisakah kami membantu? Dosa terbang menuju kapal perang kuno terbesar dan bertanya. Klan Yan sangat kuat. Jika Bubang disalahkan di masa depan, itu akan berdampak pada sungai Yin dan Yang. Tuan Sungai bermaksud membantu. Dosa terus bertanya. Masih terlalu dini untuk membantu. Suara serak itu keluar lagi. Dosa sangat cerdas dan segera mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Sungainya. Sekarang masyarakat suku Yan belum dipaksa ke dalam situasi putus asa, bantuan Sungai Yin yang tidak akan menyoroti pentingnya hal itu berada dalam masalah sebelum mengambil tindakan. Aum, monster kecil itu membuka mulutnya dan menggigit kepala salah satu alam roh kudus. Orang di alam roh kudus tidak bereaksi, kepalanya digigit berkeping-keping, dan dia dibasmi dengan satu gerakan. Kekuatan monster kecil itu juga sangat ganas. Seperti Yi Chen, tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menjadi saingannya. Tuan, orang-orang dari sungai Yin yang dapat mengambil tindakan kapan saja, apa yang harus kita lakukan? Yi Chen memandang mereka dengan acuh-ta'acuh, niat membasmi yang dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan berkata kemarilah, basmi. Jawabannya sangat sederhana, tidak ada solusi lain selain membasmi. Menatap Raja Dewa Purba, dia semakin dekat ke peti mati emas, dan akan segera tersedot ke dalamnya. Seni Senwu Zanyu tingkat pertama, Yi Chen menarik pandangannya dan langsung melepaskan keterampilan jiwa inferior alam semesta. Kekuatan yang menakutkan menyerbu ke depan, dan beberapa anggota alam roh kudus didorong oleh kekuatan yang sombong. Jangan pikirkan itu, tak satupun dari mereka bergeming. Pada saat ini, mereka menggunakan formula ajaib, dan kekuatan jiwa beberapa orang berkumpul dan bergegas menuju Yi Chen. Senwu Zanyu Jue tingkat kedua, Yi Chen memutar pinggangnya dan menebas pedang berat Tianyun lagi, mengumpulkan kekuatan jiwanya untuk menghadapinya. Serangan mereka tersebar lagi, dan mereka tersingkir pada saat yang bersamaan. Bas Mi, Yi Chen, dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, menyerang dengan pedang lain. Kali ini dia tidak menggunakan skill jiwa, tapi energi yang terkandung di dalamnya sangat besar, tidak jauh lebih lemah dibandingkan saat menggunakan skill jiwa. Ah, setelah dua serangan pertama, mereka tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan keterampilan jiwa mereka untuk mempertahankan diri. Tubuh mereka dipotong menjadi dua, dan beberapa anggota alam roh kudus banyak dikorbankan. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana, kenapa kamu tidak segera datang dan membantu? Melihat situasi ini, Yan Wu Yan sangat marah. Dia mungkin akan mengamuk kapan saja seperti itu, dan orang-orang klan Yan hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika dia tidak khawatir, itu tidak mungkin. Tuan Sungai, haruskah kita mengambil tindakan sekarang? Dosa bertanya lagi. Lakukan, suara Master Sungai datang dari dalam kapal perang kuno. Boom, begitu kata-katanya jatuh, suara tumpul bergema di kehampaan, dan lebih dari 30 kapal perang kuno muncul dengan garis-garis yang kuat. Energi yang kuat terkondensasi di depan kapal perang kuno, dan haluan perlahan berputar, mengunci Yi Chen dan yang lainnya. Membasmi, teriakan ganas datang dari kapal perang kuno, dan lebih dari 30 sinar energi yang terkondensasi keluar seketika, membentuk seberkas cahaya besar di kehampaan dan berdampak pada suku kuno. Mereka mengambil tindakan, monster kecil itu meraung. Pertahanan, reaksi Yi Chen sangat cepat, dia segera berteriak dan menebas ke depan dengan pedang berat meteor langit. Kekuatan jiwa yang besar terkondensasi menjadi pedang berat meteor langit dan menyerang ke depan. Cegah serangan energi mereka dan basmi mereka. Anggota klan kuno prasejarah berteriak pada saat yang sama, dan mereka mulai menggunakan teknik sihir ratusan anggota alam roh kudus melepaskan kekuatan jiwa tirani mereka dan dengan cepat mencapai energinya. Ledakan, cahaya menyilaukan bersinar di kehampaan. Kapal perang kuno di sungai Yin yang sangat menakutkan. Mereka dapat memadatkan energi banyak anggota untuk membentuk pukulan yang mengerikan. Apalagi ia masih memiliki energi lebih dari 30 kapal perang kuno, dan kekuatannya tidak biasa dan menakutkan. Energi setelahnya menyebar ke segala arah seperti riak. Yi Chen dan yang lainnya merasakan kekuatan yang mendominasi datang dari depan dan mundur pada saat yang bersamaan. Situasi di seberang sungai Yin yang serupa. Mereka tidak menyangka serangan dari kelompok Yi Chen akan begitu sengit, dan mereka akan mencegat semua serangan mereka. Lebih dari 30 kapal perang kuno dan sekelompok anggota sungai Yin yang diusir pada saat yang bersamaan. Banyak anggota sungai Yin yang dengan tingkat budidaya lebih rendah terluka oleh energi tersebut, dan lebih dari 100 dari mereka terbasmi seketika. Teruslah menyerang, mari kita lihat berapa kali mereka bisa bertahan. Dosa meneriakan kata-kata ini dengan ganas, matanya yang dingin tertuju pada Yi Chen. Dia menderita kekalahan di tangan Yi Chen hari itu, dan dia berharap bisa membasmi itu terakhir dengan tangannya sendiri. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Yi Chen menoleh dan menatap Raja Dewa Purba. Dia akan memasuki peti mati emas, dan situasinya sangat buruk. Yi Chen, kami di sini untuk mendukungmu. Tolong bantu Raja Dewa Purba. Anggota suku prasejarah kuno yang hadir juga mengetahui bahwa situasinya kritis. Menurut mereka, kehidupan pribadi tidak penting sama sekali. Dan Raja Dewa lebih berharga daripada nyawa mereka. Selain itu, mereka juga sangat sopan saat ini. Bagaimanapun, Yi Chen bukanlah anggota suku kuno, dan tindakannya hanya untuk mempertimbangkan persahabatan lama semua orang. Kalian tunggu dulu, saya akan menanganinya secepat mungkin. Yi Chen awalnya ingin tinggal di sini untuk bertarung bersama mereka melawan Sungai Yin Yang, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Dengan cahaya tajam berkedip di matanya, dia bergegas menuju selusin anggota yang mengendalikan peti mati emas. Cegah dia, dosa menatap Yi Chen dan berteriak. Semua kapal perang kuno mulai beroperasi lagi pada saat ini. Lebih dari 30 energi menakutkan terkondensasi bersama dan menyerang Yi Chen. Hentikan serangan mereka dan beri Yi Chen waktu yang cukup. Teriakan terdengar, dan semua anggota suku kuno prasejarah bergegas maju pada saat yang sama. Mereka menggunakan formula ajaib mereka satu demi satu untuk melepaskan energi ilahi yang kuat dan meluncurkan pertahanan. Jika mereka hanya berurusan dengan anggota Sungai Yin Yang, mereka masih memiliki peluang untuk menang, tetapi ada ratusan anggota suku Yan di lapangan, dan mereka semua berada di alam roh kudus. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Mungkin memikirkan hal ini, mereka sangat berani saat melancarkan serangan, dan mereka benar-benar putus asa. Orang-orang itu tidak penting, cegat pria bernama Yi itu. Teriakan Yan Wiyan terdengar lagi di kehampaan. Pada saat ini, lebih dari selusin anggota alam roh kudus menatap Yi Chen, dan mereka bergegas pada saat yang sama. Berhenti, lebih dari selusin anggota alam prasejarah, sekuat gigi mereka, dengan cepat memisahkan diri dari pertempuran dan bergegas maju. Mereka segera mencegat anggota klan Yan dan meminta Yi Chen untuk bergegas menuju lokasi peti mati emas. Orang pembawa sial, melihat situasi ini, Yan Wiyan mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan kekacauan besar melanda Yi Chen. Yan Wiyan, kamu hantu tua, kami seharusnya tidak menyelamatkanmu ketika kamu berada di menara dewa dan ibel kuno, kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Sesosok tubuh besar berlari dari kejauhan, dan cakar besar monster kecil itu menamparkan energinya. Energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke segala arah, dan serangan Yan Wiyan dicegat. Setiap orang adalah tuannya sendiri, bantuan apa yang bisa dia katakan. Yan Wiyan mendengus dingin. Bah, bah, aku ingin memberimu pelajaran, orang menyebalkan. Monster kecil itu meraung, dan tubuh besarnya segera berlari ke depan. Kekuatan Honghuangzei sudah cukup kuat, dan sekarang monster kecil juga bergabung di medan perang, dan keunggulan Yan Wiyan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Demikian pula, Yi Chen semakin dekat ke peti mati emas, dan tidak butuh waktu lama untuk tiba untuk menyelamatkan Raja Dewa. Tuan Sungai Yin Yang, tunggu apa lagi? Yan Wiyan berteriak keras saat ini. Mendengar ini, Yi Chen menoleh untuk melihat kapal perang terbesar, dan bisa merasakan aura yang sangat kuat dari dalam. Aura alam kuasi dewa, Yi Chen tidak terkejut. Ketika kapal perang kuno itu muncul, dia sudah merasakan auranya. Alisnya berkerut saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan kuasa nerf. Biasanya, Yi Chen tidak takut, tetapi situasi saat ini sangat tegang. Jika kuasa sen mengambil tindakan, Raja Dewa Primordial mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Ledakan, suara tumpul terdengar di kapal perang terbesar, cahaya menyelaukan menyala, dan kemudian sesosok tubuh besar keluar dari dalam. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan tubuhnya tidak terlihat. Detik berikutnya, cahaya menyelaukan menyala, dan tubuhnya menyusut dengan cepat pada saat ini, akhirnya membentuk penampilan seorang lelaki tua. Penguasa sungai telah keluar, para anggota sungai Yin yang semuanya memandang penguasa sungai Yin yang dengan kagum. Ini adalah pemilik sebenarnya dari sungai Yin yang dan pemimpin mereka, seorang pemimpin dengan budidaya dewasemu. Dia juga memegang cambuk kuno di tangannya, dan aura jahat yang kuat menyebar ke sekelilingnya. Yi Chen berhenti terbang saat ini. Dia tahu bahwa meskipun dia terus terbang, itu akan sia-sia. Alam kuasi dewa bisa menyusulnya dalam waktu singkat dan menghentikannya menyelamatkan Raja Dewa Prasejarah. Kamu masih memiliki kesempatan sekarang, kamu dapat memilih untuk pergi. Master sungai Yin yang memandang Yi Chen dengan mata keruh, dan cahaya dingin berkedip di matanya. Aku, Yi Chen, telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupku. Aku juga orang yang menginjak tulang dan terbaring di lautan darah. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan mengambil kembali pedang berat meteor surgawi ke dalam cincin penyimpanan. Kamu punya keberanian, tapi pada akhirnya kamu tidak bisa lepas dari nasib kematian. Ketika kata-kata ini terdengar, penguasa sungai Yin dan yang tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengayunkan cambuk kuno yang tebal ke arah Yi Chen dengan suara angin menderu. Cambuk kuno bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan berisi kekuatan jiwa yang sangat besar. Awalnya tidak besar, tetapi ketika diserang, ia dapat terus membesar, dan ruang akan terdistorsi kemanapun ia pergi. Busur ilahi Tian Suan Mingyue. Mata Yi Chen menyipit hingga tajam. Di bawah kendalinya, busur panjang keluar dari cincin penyimpanannya. Kekuatan artefak menyebabkan air laut di sekitarnya bergolak, dan aura jahat yang menakutkan menyebar kemana-mana. Membasmi, teriakan kemarahan lainnya terdengar, dan Yi Chen segera menarik busur ilahi Tian Suan Mingyue ke bulan Purnama, dan seekor naga perak berubah menjadi anak panah. Ledakan, saat itu bertabrakan dengan cambuk kuno, cahaya menyilaukan melintas, dan serangan itu langsung dicegat. Anggota di sekitarnya dengan tingkat budidaya yang lebih rendah didorong kembali oleh fluktuasi energi tirani. Yi Chen berhasil mencegat serangannya, dan pada saat yang sama dia merasakan hisapan datang dari lengannya. Itu adalah kekuatan hisap yang dilepaskan oleh artefak semu, dan esensi kehidupan serta darahnya perlahan-lahan disedot ke dalamnya oleh busur ilahi Tian Suan Mingyue. Di masa lalu, energi yang terkandung dalam busur dewa bulan Tian Suan Mingyue telah habis sejak lama. Sekarang jika Anda menyerang dengan busur dewa bulan Tian Suan Mingyue, Anda harus membayar harganya untuk itu gunakan senjata ilahi untuk menyerang. Artefak itu menyerap darahmu. Saat pertempuran berlanjut, aku khawatir kamu akan tersedot ke dalam mumi oleh busur ilahi bulan misterius surgawi sebelum kamu dikalahkan olehku. Dilihat dari ini, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Penguasa Sungai Yin yang tersenyum. Dia tersenyum dan berkata monster super seperti itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Bagaimana kalau Anda mengikuti saya dan saya akan menggunakan semua sumber daya yang Anda miliki untuk membantunya tumbuh? Dalam hal ini, hanya anak berusia 3 tahun yang akan mempercayaimu, kan? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Penguasa Sungai Yin yang mengatakan ini dan melambaikan cambuk kuno di tangannya untuk menyerang lagi. Yi Chen segera memasuki kondisi pertempuran, dan busur ilahi Tian Suan Ming Yue terus menyerang, melancarkan pertempuran sengit dengan penguasa Sungai Yin dan Yang. Seiring waktu berlalu secara bertahap, Yi Chen mengerutkan kening lebih erat. Dia merasa bahwa guru Sungai Yin yang tidak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi hanya menangani beberapa serangan penanggulangan. Tapi dia harus menghadapi serangan seperti itu. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak ingin membasmi Yi Chen, tetapi hanya ingin menyeretnya ke sini. Faktanya, dia juga sangat pintar. Yi Chen hanyalah musuh klan Yan dan tidak ada hubungannya dengan dia di Sungai Yin Yang. Jika Yi Chen terpojok dan menggunakan serangan yang lebih kuat, dia mungkin akan membayar mahal harga. Setelah mempertimbangkan situasinya, dia merasa tidak perlu mengorbankan nyawanya untuk klan Yan, selama dia menyeret Yi Chen ke sini. Orang-orang dari klan prasejarah kuno sangat cemas. Saat ini, tidak ada yang bisa menghalangi tindakan anggota klan Yan. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di kejauhan, dan lonceng Raja Dewa juga terus bergetar pada saat ini. Menerima. Lebih dari selusin anggota klan Yan berteriak dan mengubah formula baru. Kekuatan jiwa yang lebih kuat melonjak di sepanjang meridian dan mengalir ke peti mati emas. Cahaya yang menyilaukan bersinar, dan kekuatan hisap yang bahkan lebih mengerikan melonjak darinya, dan Raja Dewa Primordial dan Dewa Raja Zong tersedot pada saat yang bersamaan. Raja Dewa. Para anggota suku prasejarah kuno berteriak pada saat yang sama dengan wajah yang sangat jelek. Sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Di bawah tatapan banyak mata, Raja Dewa Primordial dan lonceng Raja Dewa langsung tersedot ke dalam peti mati emas. Boom! Tutup peti mati emas segera ditutup, cahaya menyilaukan menyala, dan energi menakutkan menyebar ke sekeliling. Ah! Anggota yang bertanggung jawab mengumpulkan Raja Dewa Purba terkena dampaknya, dan berteriak pada saat yang sama, dan hancur berkeping-keping karena dampak yang mengerikan. Itu adalah ranah roh kudus. Bahkan mereka dihancurkan oleh dampak energi tersebut, yang menunjukkan betapa menakutkannya energi tersebut. Abaikan orang-orang dari suku Yan dan ambil peti mati emas itu dulu. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu akan pergi duluan. Anggota suku prasejarah kuno yang hadir menerima perintah tersebut dan segera menghentikan serangan. Mereka segera bergegas menuju lokasi peti mati emas. Basmi mereka, dosa mencibir kali ini. Menurutnya pilihan seperti itu sangat bodoh. Semua kapal perang kuno mulai beroperasi pada saat ini, dan energi menakutkan mengembun satu sama lain, dan kemudian bergegas menuju anggota suku kuno. Ah, tadi ada pertahanan, tapi sekarang untuk merebut peti mati emas, mereka tidak memiliki pertahanan dan langsung terkena serangan. Sejumlah besar anggota suku kuno dihancurkan menjadi bubur. Kirim sepuluh orang untuk mengambil peti mati emas itu, dan yang lainnya akan mencekik anggota suku kuno itu. Yan Wiyan meneriakkan kata-kata ini saat ini. Sepuluh sosok dengan cepat bergegas menuju lokasi peti mati emas, sementara anggota suku kuno dicegat. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara monster kecil itu bergema di telinganya. Mendengar ini, Yi Chen mengerutkan bibirnya dan tidak banyak bicara. Membasmi, di depan, teriakan marah dari penguasa sungai Yin yang terdengar, dan cambuk kuno kembali melesat ke arah Yi Chen. Yi Chen melambaikan tangannya dan menarik kembali busur ilahi Tian Suan Ming Mun. Dia melambaikan tangannya lagi dan sebuah perisai segera terbentuk di depannya. Cambuk kuno menghantam perisainya pada saat yang sama, langsung menghancurkan perisainya, dan dia sendiri terpesona oleh kekuatan yang sombong. Begitu saja, dia dicambuk, tetapi senyuman muncul di wajah Yi Chen. Sepertinya inilah yang dia harapkan, dan itulah hasil yang dia tunggu. Di bawah tatapan banyak mata, Yi Chen memutar pinggangnya, membalikan tubuhnya dengan cepat, dan dengan bantuan kekuatan itu, dia bergegas menuju lokasi Raja Dewa Primordial dengan kecepatan yang sangat cepat. Yi Chen mengambil tindakan. Hong Huang Zhe juga menunjukkan senyuman kali ini, seolah dia sudah menduganya. Cepat dan hentikan dia, teriak Yan Wuyang saat ini, dan beberapa anggota yang lebih dekat bergegas menuju Yi Chen. Tanpa diduga, Yi Chen meningkatkan kecepatannya saat ini dan langsung menyingkirkan mereka. Sekelompok idiot, menurut kecepatan tuanku, tidak mudah bagimu untuk menahannya. Ini hanya menunggu Raja Dewa dibawa kembali ke peti mati emas olehmu, senyum. Apa? Kalimat ini mengejutkan anggota klan Yan. Mereka tidak menyangka bahwa kemunculan Yi Chen barusan hanya berpura-pura. Bukanlah tugas yang mudah untuk menyelamatkan Raja Dewa Purba, apalagi dalam situasi yang sangat kacau seperti sekarang, dan Raja Dewa Purba tidak memiliki kesadaran sedikit pun sekarang. Bukan hanya mereka tidak akan pergi bersama Yi Chen, tapi mereka mungkin juga menyerang orang-orang dari suku kuno. Ketika dia melihat orang-orang dari suku Yan bisa membawa Raja Dewa kembali ke peti mati emas, Yi Chen punya ide. Dibandingkan dengan Raja Dewa tanpa pengekangan apapun, Yi Chen lebih rela pergi dengan peti mati emas, jadi dia berpura-pura melawan dengan susah payah, semua hanya menunggu mereka menyegel Raja Dewa lagi. Sekarang, Raja Dewa disegel oleh mereka lagi, dan Yi Chen juga mulai mengambil tindakan. Kecepatannya dimaksimalkan pada saat ini, dan angin bersiul bergema di telinganya. Kali ini, ditambah dengan kekuatan serangan penguasa Sungai Yin yang barusan, mereka tidak dapat mengejar dengan kecepatan seperti itu. Bahkan penguasa Sungai Yin yang hanya bisa berdiri dan melihat dari kejauhan, tidak mampu menghentikan Yi Chen pada waktunya. Kamu bertanggung jawab untuk mencegatnya, dan aku akan mengambil peti mati emas Raja Dewa. Salah satu anggota suku Yan meneriakkan ini, melepaskan semburan kekuatan jiwa untuk menutupi peti mati emas, dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Ada ekspresi acuh-ta'acuh di wajah lebih dari selusin anggota alam roh kudus. Mata mereka semua tertuju pada Yi Chen. Pada saat yang sama, mereka mencubit formula ajaib, menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam cincin penyimpanan, dan mengeluarkannya horcrux mereka sendiri dan bergegas maju. Monster kecil, mereka memintamu untuk datang. Yi Chen tiba-tiba berbalik dan bergegas ke arah lain. Aum, monster kecil yang telah siap bekerja sama dengan Yi Chen mengeluarkan raungan marah, dan tubuh besarnya segera bergegas dan melancarkan serangan terhadap orang-orang di alam roh kudus. Dengan bantuan monster kecil itu, akan mudah untuk menyingkirkan mereka. Yi Chen bergegas menuju anggota yang pergi dengan peti mati emas. Berhenti. Teriakan Yi Chen bergema di kehampaan. Dia merentangkan busur ilahi Tian Suan Mingyue di tangannya menjadi bulan purnama. Saat ditembakkan, seekor naga perak berlari keluar dengan busur yang sangat anggun. Itu seperti seutas benang, mengikat rat kaki anggota dan mencegahnya pergi. Kemarilah. Teriakan lain terdengar. Yi Chen menarik kuat-kuat dengan kedua tangannya, dan peti mati emas serta anggotanya dengan paksa menepi. Kematian. Anggota itu bereaksi dengan cepat, menusuk kepala Yi Chen dengan tombak yang mengeluarkan cahaya haus darah. Mencekik. Yi Chen menembakkan anak panah lainnya, dan delapan anak panah itu saling bergerak, membentuk badai yang mengerikan, menyelubungi roh kudus di dalamnya. Ah! Jeritan terdengar, dan dalam sekejap, lebih dari selusin luka dalam tergores di tubuhnya. Jika dia terus tinggal, dia pasti akan dicekik di sini. Dia tidak berani tinggal di sini, jadi dia berbalik dan bergegas menuju kejauhan, tidak lagi peduli dengan peti mati emas. Kemarilah. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Peti mati emas sudah ada di depannya, dan dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menutupi peti mati emas itu. Jangan pernah memikirkannya. Melihat peti mati emas itu hendak diambil oleh Yi Chen, Yan Woyan sangat cemas. Dia berteriak, menyingkirkan barang milik Hong Huang Zhe, dan bergegas menuju Yi Chen. Yi Chen, cepat pergi. Aku akan menghentikannya. Hong Huang Zhe bereaksi sangat cepat dan bergegas maju lagi untuk menyerang Yan Woyan. Ada dewasemu di sini, dan tidak mudah bagi Yan Woyan untuk melepaskan tangannya untuk menghadapi Yi Chen. Ayo pergi. Yang terpenting bagi Yi Chen adalah pergi dari sini dengan peti mati emas. Tentu saja, dia tidak akan tinggal di sini dan pergi dengan peti mati emas. Ledakan, tidak jauh dari sana, suara tumpul terdengar di kehampaan tidak jauh dari sana. Pusaran hitam muncul di kehampaan di kejauhan, dan angin kencang bertiup ke sekeliling. Orang kuat akan datang. Yi Chen berhenti saat ini, mengerutkan kening dan melihat kehampaan. Mungkinkah Raja Dewa dari Klan Yan akan datang? Kekuatannya benar-benar menakutkan. Ekspresi Hong Huang Zhe jelek, dan dia melihat pusaran air hitam dengan mata serius. Kemungkinan besar itu adalah Raja Dewa dari Klan Api, karena bahkan dewasemu pun tidak dapat merobek kekosongan ini, kata monster kecil itu. Jika Raja Dewa Klan Yan benar-benar datang, situasinya hanya akan bertambah buruk. Saat kami berada di Gunung Shen Wang, justru karena kedatangan Raja Dewa Dewa Liar maka kami gagal. Semakin dia khawatir tentang sesuatu, semakin banyak sesuatu yang datang. Aura menakutkan keluar dari pusaran air hitam, yang merupakan aura Raja Dewa Klan Api. Boom! Cahaya menyilaukan menyala, dan energi mengerikan bisa dirasakan terkondensasi di dalam. Pada saat ini, semua bulu di punggung Yi Chen berdiri. Dia merasakan tatapan dingin menatapnya di pusaran hitam, memancarkan niat membasmi yang sangat menakutkan. Benar? Raja Dewa Klan Api sedang melihat ke arah Yi Chen, seolah-olah sedang melihat musuhnya. Ledakan, situasinya sangat kritis, dan Menara Dewa dan Ibel Kuno dikejauhan bereaksi pada saat ini, dan bel sederhana berbunyi di kehampaan. Saya tidak tahu apakah itu jiwa dari lonceng tersebut, tetapi Dewa dan Menara Ibel Kuno telah terbangun kembali pada saat ini. Garis-garis muncul di permukaan Menara Dewa dan Ibel, dan cahaya yang menyelaukan berkedip-kedip. Apa yang terjadi? Mengapa Menara Dewa dan Ibel bereaksi saat ini? Yi Chen dan yang lainnya menatap Menara Dewa dan Ibel Kuno, merasa sangat bingung. Ini adalah wilayah Kuil Barat. Kematian bagi penyusup, sebuah suara penuh keagungan yang mendominasi bergema dari kehampaan, dan gelombang suara yang menakutkan menyebar. Pada saat ini, bahkan orang-orang dengan budidaya kuasi Dewa seperti Hong Huang Zheyi merasakan ancaman yang sangat kuat. Siapa yang meneriakkan kalimat ini? Sungguh mengerikan. Hong Huang Zheyi mengucapkan kalimat ini. Mungkinkah tingkat kultifasi orang itu lebih kuat dari Dewa Semu, dan dia adalah Raja Dewa? Yi Chen memandang Menara Dewa dan Ibel Kuno dengan mata ragu. Dia sangat akrab dengan suara ini. Ketika dia berada di puncak Menara Dewa dan Ibel Kuno, pemilik suara itu telah mengambil tindakan terhadapnya. Pada saat itu, dia tidak ingin membasmi Yi Chen, tetapi menginginkannya pergi sesegera mungkin. Pusaran hitam tempat Raja Dewa Klan Api berada berhenti bergerak saat ini, dan energi yang muncul di dalamnya mulai menyatu secara bertahap. Terlihat bahwa Raja Dewa Klan Yan masih sedikit takut dengan Kuil Barat. Kuil Barat tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran apapun. Silakan pergi dari sini sesegera mungkin, Jika tidak, Menara Dewa dan Ibel Kuno akan melepaskan kekuatan tanpa akhir dan mengubah segalanya menjadi abu. Suara yang mendominasi dan agung terdengar lagi. Para Dewa telah memberikan ultimatum. Ayo cepat keluar dari sini. Jika kita menyinggung para Dewa, kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Orang-orang dari Sungai Yin yang tinggal di sini sepanjang tahun dan mengetahui tempat ini dengan sangat baik, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Berjalan, penguasa Sungai Yin yang melakukan hal yang sama, melambaikan tangannya, dan kemudian dengan cepat bergegas ke kapal perang kuno terbesar, memimpin sekelompok anggota Sungai Yin yang untuk segera pergi. Ayo pergi juga. Raja Dewa Klan Yan takut orang-orang di Kuil Barat tidak akan mengambil tindakan. Ini adalah kesempatan bagus bagi Yi Chen untuk melarikan diri, jadi dia segera bergegas keluar lagi dengan peti mati emas. Hentikan dia. Melihat situasi seperti itu, orang-orang dari Klan Yan menyerah. Yang terpenting ada di tangan Yi Chen. Ledakan, suara tumpul terdengar dari Menara Dewa dan Ibel Kuno, cahaya menyelaukan menyala, dan sejumlah besar energi melonjak dari Menara Dewa dan Ibel Kuno, bergegas menuju anggota Klan Yan. Cepat dan bertahan, teriak Yan Wiyan, dan semua orang membentuk perisai untuk mencegat energi. Perisainya hancur, dan mereka semua terlempar. Beberapa dari mereka yang berdiri di depan mengalami luka ringan. Ini adalah wilayah Kuil Barat. Tidak ada yang diizinkan bertarung di sini. Kami tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan apapun. Tapi jika seseorang datang ke sini untuk mengganggu King Ning, Kuil Barat tentu saja tidak akan memaafkannya. Ancaman dalam suara agung. Tidak ada yang percaya kata-kata seperti itu, dan itu tidak memihak siapapun. Yi Chen tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika mereka mengejarnya, itu tidak ada hubungannya dengan Kuil Barat, tapi mereka mencegatnya. Ayo pergi juga, teriak Hong Huang Zhe, memimpin sekelompok orang terbang ke arah penerbangan Yi Chen. Kali ini, sesuatu terjadi yang membuat Yan Wiyan dan yang lainnya terlihat semakin jelek. Tidak ada seorang pun dari Kuil Barat yang keluar untuk mencegat mereka, jadi mereka mengizinkan anggota klan prasejarah kuno mengikuti Yi Chen dan pergi. Raja Dewa, Yan Wiyan dan yang lainnya terlihat sangat jelek saat mereka melihat ke pusaran air hitam tempat Raja Dewa klan Yan berada. Namun, pusaran tempat Raja Dewa klan api berada tidak merespon sama sekali. Suara sedikit gemetar terdengar, dan pusaran itu mulai menghilang secara bertahap. Kejar, baru setelah pusaran hitam itu benar-benar menghilang, terdengar suara yang sangat serak. Itu adalah suara Raja Dewa klan api, dengan niat membasmi yang mengerikan di dalamnya. Kejar, setelah menerima perintah dari Raja Dewa, Yan Wiyan secara alami tidak berani mengabaikan, berteriak, dan bergegas maju lagi dengan sekelompok anggota klan Yan. Kali ini, tidak ada seorang pun dari Kuil Barat yang mencegatnya lagi. Mereka dicegat selama pengejaran pertama. Selama pengejaran kedua, orang-orang di Menara Dewa dan Ibel Kuno tidak menyerang mereka. Hal ini semakin menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya netral, melainkan menyasar masyarakat klan Yan. Ekspresi dingin di wajah Yan Wiyan dan yang lainnya menjadi lebih intens, dan mereka mempercepat pengejaran mereka. Orang-orang dari Sungai Yin yang telah memilih untuk pergi sebelumnya. Mereka tidak mengejar Yi Chen. Suku Yan tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan mengorbankan rakyatnya sendiri demi orang asing. Yi Chen telah memaksimalkan kecepatannya. Kekuatan yang memancar dari peti mati emas itu begitu dahsyat sehingga ruang di sekitarnya terdistorsi. Kecepatannya terpengaruh. Kecuali dia membuang peti emas itu, kecepatannya hanya akan terpengaruh. Elder Zai, ayo kita pergi sendiri-sendiri. Bawalah orang-orangmu sendiri kembali ke suku kuno. Kata Yi Chen melalui transmisi suara. Ada banyak dari mereka. Jika kita pergi, bisakah kamu mengatasinya? Hong Huang Zai bertanya. Aku punya cara untuk menyingkirkanmu, pergilah sendiri. Menurut kekuatan dan kecepatannya, orang-orang dari klan prasejarah kuno hanya akan menyeretnya ke bawah, tapi tidak bisa membantu apapun. Ini menguji kepercayaan Hong Huang Zai dan yang lainnya pada Yi Chen. Peti mati emas Raja Dewa ada di tangannya. Jika Yi Chen membawa Raja Dewa Hong Huang ke tempat lain, itu akan menjadi kerugian besar bagi orang-orang Hong Huang kuno. Hati mereka sangat berkonflik. Setiap langkah yang mereka ambil saat ini sangat berbahaya bagi mereka. Jika mereka menunjukkan ketidakpercayaan mereka pada Yi Chen, sesuatu mungkin terjadi. Kemana harus pergi? Teriakan ganas dari anggota klan Yan terdengar dari belakang. Di bawah kepemimpinan Yan Wu Yan, sejumlah besar anggota klan prasejarah kuno bergegas menuju mereka. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok anggota suku kuno bertanya pada saat yang sama. Ayo pergi sendiri-sendiri, Yi Chen. Tolong lindungi Raja Dewa Prasejarah. Saat Raja Dewa bangun, klan kuno prasejarah kita pasti akan berterima kasih lagi. Dalam keadaan seperti itu, meskipun Hong Huang Zai dan yang lainnya masih merasa khawatir, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Yi Chen pergi dengan peti mati emas. Sekelompok orang dari suku kuno tidak tinggal diam di tempatnya, melainkan berbalik dan terbang ke arah lain. Tetua, mereka sudah berpencar dan pergi. Apakah kamu ingin berpencar dan mengejar mereka? Ekspresi ganas muncul di wajah orang-orang klan Yan. Tidak perlu. Peti mati emas ada di tangan Yi Chen. Tangkap saja dia. Yan Wu Yan mengucapkan kata-kata kasar dan memimpin sekelompok orang dari klan Yan untuk mengejar Yi Chen. Tujuan mereka sangat jelas, dan kecepatan mereka tidak lambat. Setelah mengejar mereka, mereka meninggalkan area di mana domain api berada. Ada kekuatan yang sangat kuat di sana, yang membuatku merasa sangat berbahaya. Apa itu? Apakah ada harta karun yang muncul? Di luar wilayah api, ada banyak manusia pembudidaya yang berkeliaran. Mereka mendengar bahwa orang-orang dari suku kuno sangat dekat dengan wilayah api, jadi mereka datang ke lokasi wilayah api. Jika para pembudidaya biasa seperti mereka ingin mendapatkan manfaat lebih di dunia ini, mereka harus memiliki indera penciuman yang tajam dan keluar masuk tempat di mana harta karun akan muncul. Oleh karena itu, mereka datang ke alam api dan kebetulan bertemu Yi Chen yang baru saja keluar dari sana. Mata sekelompok pembudidaya manusia tertarik. Begitu cepatnya, ada seseorang yang memegang sesuatu yang memancarkan kekuatan yang kuat. Siapa orang itu? Apakah benda yang ada di tangannya adalah harta karun? Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah sosok manusia, mereka semua terkejut, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Apakah kamu melihat bahwa orang itu adalah Yi Chen, dan benda di tangannya sepertinya adalah peti mati emas? Akhirnya, mereka akhirnya melihat wajah orang itu. Itu adalah monster super umat manusia yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Mereka hendak melihat lebih dekat, tetapi kecepatan Yi Chen jauh lebih cepat dari yang mereka bayangkan, dan dia menghilang di bawah hidung mereka hanya dalam sekejap mata. Lihat? Ada orang yang mengejar Yi Chen di sana. Pakaian yang mereka kenakan sama persis dengan pakaian suku Yan di kuil surga. Demikian pula, mereka juga menemukan Yan Wu Yan dan lainnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa klan Yan lah yang mengejar Yi Chen. Yan Wu Yan dan yang lainnya mengabaikan para pembudidaya biasa. Mereka hanya ingin menangkap Yi Chen sesegera mungkin dan merebut peti mati emas dari tangannya. Yi Chen sudah sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin bisa menyingkirkannya kapan saja. Kekhawatiran semacam ini bukan tentang berpikir berlebihan, tapi masalah yang memiliki kemungkinan 90% untuk terjadi. Hal yang membuat semua orang pusing tentang Yi Chen adalah kecepatan larinya. Namun kekhawatiran mereka dengan cepat hilang. Yi Chen, yang terbang di depan, tiba-tiba berhenti. Apa yang terjadi? Yan Wu Yan merasa sangat bingung, lalu mencibir, semuanya mempercepat. Mengelilinginya, jangan biarkan dia melarikan diri. Bagaimana kesempatan bagus seperti itu bisa dilepaskan begitu saja. Sekelompok orang berkumpul di sekelilingnya dengan kecepatan lebih cepat, langsung mengelilingi Yi Chen sendiri. Situasi menjadi kritis. Situasi Yi Chen saat ini tidak optimis. Namun yang mengejutkan adalah dia masih memiliki senyuman tipis di wajahnya dan sepertinya tidak gugup. Itu tergantung kemana kamu lari kali ini. Terlepas dari apakah kamu menyerahkan peti mati emas Raja Dewa atau tidak, kamu akan mati di sini. Jika aku tidak menyelamatkanmu saat kita berada di Menara Dewa dan Ibel Kuno tadi, aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melompat-lompat di sini. Pernahkah kamu mendengar bahwa musuh tidak bisa menyelamatkanmu? Itu hanya bisa dikatakan bodoh bagimu. Yan Wu Yan mencibir. Lebih baik tidak banyak bicara tentang beberapa hal. Aku tidak ingin membuang waktu di sini bersamamu. Yi Chen mengangkat bahu dan kemudian menggunakan formula ajaib. Apakah dia benar-benar punya cara untuk melarikan diri? Melihat tindakannya, Yan Wu Yan bingung dan berteriak. Jangan beri dia kesempatan, serang. Pada saat ini, semua anggota klan Yan mentransfer kekuatan jiwa mereka dan berkumpul di hari pernikahan mereka. Papan catur Wen Tian, mata tajam melintas di antara matanya dan teriakan Yi Chen bergema di kehampaan. Pada saat ini, cahaya menyilaukan muncul dari cincin penyimpanannya dan papan catur seukuran telapak tangan terbang keluar dari cincin penyimpanan. Di bawah kendali Yi Chen, kekuatan jiwa dengan cepat disuntikkan ke papan catur yang hanya sebesar telapak tangan, garis-garis muncul di permukaan papan catur. Dapat dengan jelas dirasakan bahwa energi mengerikan sedang mengembun di papan catur langit. Berdengung, suara gemetar terdengar, dan papan catur langit bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, yang mulai menguat dengan cepat. Empat sinar cahaya melesat ke langit dari empat sudut papan catur langit. Detik berikutnya, hukum langit dan bumi di sekitarnya berubah, dan kekuatan isap yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kekuatan jiwa yang terkandung di langit dan bumi diserap dari segala arah dan terkondensasi secara gila-gilaan di papan catur langit. Ratusan hantu muncul di papan catur wentian. Setiap hantu mengandung energi yang sangat besar. Mereka pada awalnya hanyalah hantu, dan kemudian perlahan mulai berubah menjadi entitas. Apa itu? Anggota suku Yan yang bersiap menyerang membuka mata lebar-lebar. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang berkumpul di papan catur wentian tampak persis seperti mereka. Tidak hanya penampilan mereka, tetapi aura yang mereka pancarkan juga sama persis, dan kultivasi mereka sama kuatnya dengan mereka, yang mengejutkan mereka semua. Aku tidak menyangka dia akan memiliki papan catur langit dan bumi di tangannya. Benda suci semacam itu dapat membalikkan hukum langit dan bumi dalam waktu singkat. Dengan menggunakan kekuatan jiwa langit dan bumi, dia dapat memadatkan sebuah karakter dengan tepat, seperti lawannya dalam waktu singkat. Wajah Yan Wiyan serius, dan ada keterkejutan dan keserakahan di matanya saat dia melihat ke papan catur wentian. Dia akhirnya mengerti mengapa Yi Chen berani berhenti di sini dan bertindak begitu percaya diri. Nikmatilah, aku tidak akan menemanimu lagi. Yi Chen tersenyum acu tak acu dan melambaikan tangannya, dan ratusan sosok bergegas keluar dari papan catur wentian dan langsung menyerang Yan Wiyan dan yang lainnya. Tingkat budidaya kedua belah pihak serupa, dan serangannya sangat kejam. Yi Chen tidak berhenti di situ. Dia hanya melambaikan tangannya dan mengembalikan papan catur wentian ke cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan pergi dengan peti mati emas. Kemana harus pergi? Yan Wiyan berteriak dengan marah, ingin bergegas maju untuk mencegat Yi Chen. Diam, suara dingin yang sama terdengar, dan Yan Wiyan, yang terkondensasi dari papan catur wentian, bergegas dan menyerangnya. Basis kultivasi mereka persis sama, dan jurus yang bisa mereka gunakan juga sama. Kekuatan mereka sama satu sama lain, dan mereka tidak bisa menyingkirkan orang yang bukan dirinya dalam waktu singkat. Yi Chen akhirnya menyingkirkan mereka, tapi dia tidak berani gegabuh sama sekali. Dia harus waspada terhadap kemunculan Raja Dewa Klan Api kapan saja. Jika Anda bertemu dengannya, Anda akan mendapat masalah besar. Dia terus terbang ke depan, tapi Yi Chen tidak lagi dicegat. Raja Dewa Klan Yan tidak muncul lagi, yang membingungkan. Mungkinkah Raja Dewa Klan Yan tidak dapat mengambil tindakan karena suatu alasan? Kemungkinan ini sangat tinggi. Raja Dewa Purba sangat penting, dan dia pasti tidak akan tinggal diam. Menurut tebakan Yi Chen, ada dua kemungkinan. Pertama, Raja Dewa Klan Yan mungkin takut akan sesuatu dan tertahan oleh sesuatu dan tidak keluar. Kemungkinan lainnya adalah sesuatu terjadi pada Raja Dewa Klan Api dan dia tidak dapat melepaskannya sepenuhnya. Ada kemungkinan ketiga dalam pikiran Yi Chen, yang juga kecil kemungkinannya. Klan Yan sangat kuat sehingga mereka bisa mengatasinya bahkan jika Raja Dewa Klan Yan tidak mengambil tindakan. Alasan mengapa kemungkinan ini relatif rendah adalah karena Raja Dewa Klan Yan telah mengambil tindakan dua kali, yang menunjukkan bahwa Raja Dewa Purba masih sangat mementingkan hal itu. Tuan, setelah terus terbang ke depan untuk jarak tertentu, sosok merah menyala bergegas menuju sisi ini. Little Warcraft, kenapa kamu datang ke sini? Yi Chen bertanya dengan ragu. Dia hanya meminta Little Warcraft untuk pergi bersama mereka, tapi dia tidak menyangka dia akan datang ke sini. Ada orang dari Klan Yan di sana, dan banyak juga orang dari Klan Yan datang ke sini. Menurut informasi yang saya dapat, ada orang dari Klan Yan yang menjual makanan busuk di depan Anda, berangkat dari arah lain, kata Warcraft dengan ekspresi serius. Untungnya, dia diingatkan bahwa jika dia terus terbang ke depan, Yi Chen mungkin akan disergap. Selama Raja Dewa mereka tidak keluar, tidak ada yang perlu ditakutkan ketika Dewa Semu datang. Jika itu adalah Yi Chen beberapa tahun yang lalu, dia pasti akan pusing jika mengetahui berita seperti itu. Saat ini, Yi Chen memiliki semacam kekuatan mendominasi yang tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Ini memang fakta. Menurut tingkat kultifasi Yi Chen saat ini, dia memiliki cukup modal untuk mengatakan hal seperti itu. Tuan, bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin kami berjuang untuk keluar? Tanya monster kecil itu. Tidak perlu dikenakan biaya. Kita bisa berangkat dari sini paling lambat malam ini. Kita hanya perlu mencari tempat untuk istirahat. Yi Chen tersenyum acuh-ta'acuh, tanpa rasa gugup di wajahnya. Ini mengejutkan monster kecil yang telah bersamanya sepanjang tahun. Ia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Menurut pemahaman tuannya, jika ia tidak yakin 100%, Yi Chen tidak akan pernah begitu percaya diri. Dengan cara ini, monster kecil itu mengikuti Yi Chen dan terbang ke depan dengan cepat, dan akhirnya sampai di puncak gunung, mengambang di sana dengan tenang, melihat ke atas dan melihat ke depan, seolah menunggu sesuatu. Sekalipun ada cara untuk pergi, Anda harus memilih tempat yang lebih baik untuk bersembunyi, sehingga lebih nyaman untuk pergi. Tapi Yi Chen begitu berani sekarang sehingga dia hanya melayang di sana tanpa ada niat untuk pergi. Waktu berlalu, dan ada keheningan di sekitar, yang tampak sangat tidak biasa. Sepertinya mereka akan datang. Monster kecil itu memandang ke depan dengan mata serius. Yi Chen hanya tersenyum, lalu perlahan melihat ke arah yang ditunjuk oleh monster kecil itu. Yi Chen sekarang memiliki alam kuasi roh kudus, dan memiliki bidang penglihatan yang sangat luas. Dia dapat melihat orang-orang di sana dari jarak yang sangat jauh. Ada lebih dari selusin orang dari suku Yan, dan mereka semua memandang Yi Chen dengan mata dingin. Cahaya dingin berkedip di antara matanya dan matanya. Ketika mereka melihat Yi Chen menoleh, mereka segera lari dan bersembunyi di salah satu hutannya dan tidak pernah keluar lagi. Mereka seharusnya sudah memberi tahu anggota klan Yan lainnya. Apakah kita perlu pergi dari sini dan pindah ke tempat lain? Berubah? Kenapa berubah? Bukankah lebih baik kita berhenti di sini? Kata Yi Chen sambil tersenyum. Kalau begitu mari kita tunggu di sini sampai mereka datang dan melihat apa yang bisa mereka lakukan terhadap kita. Kecemasan di wajah monster kecil itu menghilang, dan dia tidak banyak bicara. Setengah jam kemudian, Anda bisa merasakan nafas dari sekeliling perlahan merembes ke arah ini. Bukan nafas yang sengaja dikeluarkan pihak lain, tapi dia dengan hati-hati menahan nafasnya sendiri, tapi itu masih ditangkap dengan sangat jelas oleh Yi Chen. Aku tidak menyangka kalian dari klan Yan akan datang begitu cepat. Jangan licik. Aku bisa merasakan kehadiranmu. Keluarlah. Sekarang kamu tahu kami akan datang, aku yakin kamu siap untuk mati. Suara acu-ta'acu terdengar, dan sosok muncul pertama kali tidak jauh dari sana, itu adalah Yan Wu Yan. Pada saat yang sama, aura kuat datang dari seluruh Yi Chen. Ribuan orang dari suku Yan melonjak dari segala arah, menjebak Yi Chen di tiga tingkat di dalam dan tiga di luar. Niat membasmi yang terpancar dari mereka sangat kuat, dan mereka memandang Yi Chen seolah-olah sedang melihat orang mati. Di antara ribuan anggota suku Yan, ada lebih dari seratus di alam roh kudus, beberapa ratus di alam kuasi roh kudus, dan beberapa di antara mereka berada di alam Yuangu. Tentu saja, ada juga Yan Wu Yan di kehampaan yang memiliki budidaya kuasi dewa. Sekarang begitu banyak orang yang terjebak, mereka yakin mereka dapat dengan mudah mengepung dan membasmi Yi Chen di sini. Ada cukup banyak orang di sini. Sepertinya kamu sangat mementingkan peti mati emas Raja Dewa Purba. Karena kamu adalah orang yang berbakat, bagaimana kalau datang ke klan Yanku dan memberimu perlakuan istimewa? Yan Wu Yan berkata sambil tersenyum bercanda. Jika mereka merekrut secara normal, mereka pasti akan mendapat perlakuan istimewa. Jika mereka merekrut Yi Chen sekarang, mereka akan diperlakukan sebagai tahanan. Biarkan aku melihat seberapa kuat orang-orangmu. Kemarilah dan biarkan aku melihat. Yi Chen memancarkan semangat juang yang kuat tanpa rasa takut di wajahnya. Basmi dia dan bawa peti mati emas Raja Dewa Primordial kembali ke suku kuno. Yan Wu Yan melambaikan tangannya dengan dingin. Basmi, ribuan anggota klan Yan berteriak dengan marah pada saat yang sama. Mereka mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa mereka berkumpul untuk menyerang Yi Chen. Di hadapan ribuan kultifator biasa, ada orang-orang kuat yang tak tertandingi. Serangan gabungan mereka pada saat yang sama akan melukai bahkan mereka yang berada di alam kuasi dewa, apalagi Yi Chen. Ledakan, di bawah tatapan mereka, energi menyelimuti Yi Chen, dan suara yang memekatkan telinga bergema di kehampaan. Peng, kekuatan di sekitarnya sangat dahsyat, dan pada saat ini, sosok emas besar tiba-tiba naik ke langit. Angin kencang dan debu segera terguncang, dan sosok Yi Chen muncul di depan mata mereka. Pada saat ini, seluruh tubuh Yi Chen diselimuti oleh dewa emas besar itu. Itulah aura santo spiritual Tianyu. Ketika anggota klanian merasakan aura itu, mata mereka membelalak dan mereka semua terkejut. Itu adalah energi dari spirit Saint Tianyu yang membantu Yi Chen mencegatnya sekarang. Mereka terkejut, dan ada juga tatapan serakah di mata mereka. Bahkan klanian hanya menguasai satu dari lima seni dewa yang hebat melihat betapa berharganya rahasia ilahi kuno. Kekuatan wujud dewa. Melihat mereka, Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan menggunakan formula ajaib lagi. Energi melonjak keluar dari tempat hatinya berada dan langsung menyatu dengan energi roh kudus. Pada saat ini, kekuatan yang memancar dari bentuk ilahi yang dipadatkan oleh istana surgawi suci spiritual bahkan lebih menakutkan. Gelombang fluktuasi energi perlahan menyebar ke segala arah dan ekspresi ngeri muncul di wajah semua orang. Energi wujud dewa itu telah meningkat lagi. Saya tidak menyangka Yi Chen dapat meningkatkan energi wujud dewa beberapa kali. Hal yang sama berlaku untuk Yan Wuyan, energi penampilan defensif Yi Chen telah meningkat ratusan kali lipat yang sangat menakutkan. Yan Wuyan berkata Ling Seng Tian Yu adalah seni ilahi dari klan roh kudus. Tanpa diduga, ketika digunakan bersama dengan energi ilahi dari suku kuno, kekuatannya meningkat ratusan kali lipat. Ini benar-benar menakutkan. Tampaknya ini spirit Saint Celestial Emperor bahkan lebih kuat. Cocok untuk orang-orang dari suku Yan. Rahasia tersembunyi dewa gajah surgawi. Mengambang di kehampaan, senyuman muncul di wajah Yi Chen, dua sinar cahaya dingin berkedip di matanya, dan tangannya mencubit formula ajaib itu lagi. Peng, gelombang energi mengerikan lainnya melonjak, dan energi yang mengalir ke seluruh aura Yi Chen terus meningkat. Teknik jejak setan 10 ribu bayangan. Yi Chen melintas dan bergegas maju dengan cepat, kekuatan jiwanya segera membentuk sepasang sayap emas di belakang sosok besar itu. Angin yang menggigit bertiup di sekitar tubuh Yi Chen, dan kecepatannya langsung meningkat seratus kali lipat, berubah menjadi bayangan dan menghilang di bawah pandangan anggota klan api. Mereka hanya merasakan hembusan angin bertiup di sekitar mereka, dan Yi Chen menghilang. Kecepatan seperti itu mengejutkan mereka semua. Busur ilahi Tian Suan Mingyue. Detik berikutnya, teriakan marah bergema di atas kepala mereka, dan semua orang segera melihat ke atas ke dalam kehampaan, dan segera melihat sosok Yi Chen melayang di sana. Di bawah panggilan Yi Chen, busur ilahi Tian Suan Mingyue keluar lagi, dan dipegang di tangannya. Aura yang memancar dari busur ilahi bulan Tian Suan Ming sangat menakutkan, dan fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka mengguncang sekeliling. Sekarang kekuatan Yi Chen telah meningkat seratus kali lipat, dan dia dapat mengerahkan kekuatan seni ilahi Tian Suan Ming ke tingkat yang lebih besar. Cahaya menyilaukan berkedip, pikiran Yi Chen bergerak, dan kekuatan jiwanya segera disuntikkan ke dalamnya. Ketika tali busur ditarik terpisah, kekuatan jiwa yang menakutkan disuntikkan ke dewa surga, Suan dan dunia bawah. Pada saat tali busur ditarik, energi yang sangat kuat mulai mengembun, dan busur dan anak panah yang mengandung energi menakutkan terbentuk. Basmi, teriak Yi Chen, dan di saat yang sama dia melepaskan tangannya, dan anak panah itu segera melesat ke arah anggota kelanian di depan. Boom! Dalam sekejap, energi mengalir ke dalamnya, dan fluktuasi energi perlahan berguncang ke segala arah. Segala macam teriakan bergema di kehampaan. Dia menggunakan teknik ilahi dan bahkan senjata ilahi. Kekuatan gerakan Yi Chen begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada di alam roh kudus akan kesulitan untuk mengikutinya, apalagi anggota yang hanya memiliki kekuatan tersebut dari alam kuno. Sangat normal juga jika mereka terbasmi seketika. Basmi dia, kematian anak buahnya tidak berdampak sedikitpun pada Yan Wuyang. Menurutnya, anggota suku dengan tingkat budidaya rendah hanyalah alat. Saat teriakan terdengar, sekelompok anggota kelan roh kudus memandang Yi Chen dengan mata galak. Mereka tidak takut sama sekali, saat mereka bergegas, mereka melepaskan energi untuk mengembun dan membombardir Yi Chen. Yi Chen tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. tubuhnya bergetar dan menghilang seketika. Keuntungan dari sihir kecepatan tidak diragukan lagi terungkap, dan dia segera datang ke belakang mereka. Tanpa ampun, dia membuka busur dewa bulan Tian Suan Ming lagi dan menembakkan panah lain ke arah mereka. Pertahanan, alam roh kudus yang terkena bereaksi dan membentuk perisai untuk memblokir di depannya. Masih terlalu lambat dan rapuh, panah Yi Chen menghancurkan perisainya dan menembus dantiannya, membasminya. Yan Wuyang telah mengawasi dari kejauhan. Di bawah kecepatan Yi Chen, tidak ada yang bisa mengejarnya. Selain itu, dia menggunakan seni dewa pertahanan dan seni dewa ofensif bantuan artefak. Orang-orang klan Yan pada dasarnya hanyalah daging di talenan, siap untuk disembeli oleh orang lain. Mendengus, Yan Wuyang tidak bisa menahannya sama sekali, dan segera bergegas maju, mencoba menekan Yi Chen dengan kekuatan kuasi ilahinya. Tentu saja, Yi Chen tidak akan melakukannya, dan tidak membuang waktu bersamanya, dia menggunakan kecepatannya untuk menghindari serangannya, dan pada saat yang sama, dia terus menyerang anggota alam roh kudus itu. Ribuan master dibodohi oleh Yi Chen, membasmi setiap anggota seolah-olah disebutkan namanya. Menggunakan tiga teknik ilahi pada saat yang sama, ditambah dengan artefak yang menakutkan, kekuatan yang ditunjukkan Yi Chen sangat kuat. Dia ingin menggunakan kecepatannya sendiri untuk mengejar Yi Chen, tapi dia selalu berhasil dihindari, dan dia bukan tandingannya dalam serangan langsung. Jika sekelompok orang menggunakan serangan pada saat yang sama, mereka akan dihadang oleh pertahanan Ling Sheng Tianyu yang menakutkan. Ini adalah pertempuran paling membuat frustrasi yang pernah mereka lakukan. Hanya dalam setengah saat, puluhan anggota ditembak dan dibasmi oleh Yang Fei. Pada saat yang sama, penampakan ilahi yang menyelimuti Yang Fei mulai muncul, dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Energi dari tiga seni dewa akan segera menghilang. Kelilingi dia, berapapun harganya, kita harus menahannya di sini hari ini. Melihat situasi ini, Yan Wu Yan segera berteriak, dan sekelompok anggota klan Yan berkumpul lagi. Selama waktu teknik ilahi berlalu, mereka dapat mencekik Yi Chen di sini. Tidak semudah itu, Yi Chen tersenyum acu-ta'acu, menunjuk ke salah satu arah, dan segera bergegas mendekat. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa terus-menerus disuntikkan ke dalam busur ilahi Tian Suan Mingyue, dan energi mengerikan terkondensasi di dalamnya. Ketika ditembakkan, ribuan anak panah meluncur keluar pada saat yang sama, membombardir kelompok anggota klan Yan di depan. Dalam sekejap, sejumlah besar anggota tewas seketika. Adegan itu sangat mengejutkan. Tidak ada perlawanan di area itu, dan Yi Chen mempercepat lagi, langsung keluar dari lingkaran pertempuran mereka. Cez, Yan Wu Yan tampak jelek, Yi Chen telah membasmi begitu banyak orang tetapi tidak bisa menjatuhkan mereka. Seharusnya sudah hampir waktunya, ada sekelompok besar orang klan Yan mengikuti di belakang, tapi wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Ledakan, pada saat ini, suara tumpul bergema di kehampaan, dan gelombang energi aneh perlahan mengguncang sekeliling. Angin kencang bertiup, dan kemudian pusaran hitam segera mengembun di kehampaan, dan aura yang sangat familiar merembes keluar darinya. Itulah aura Divine Fortune Teller. Saat dia merasakan aura itu, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah monster kecil itu. Akhirnya sampai di sini, ayo pergi. Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, lalu kecepatannya meningkat sedikit dan memasuki pusaran hitam. Ternyata ada seseorang di sini untuk membantunya. Pantas saja dia begitu tenang sejak awal. Yan Wiyan dan yang lainnya terlihat sangat jelek, dan sayang sekali jika mereka digoda. Ketika mereka ingin memasuki pusaran hitam, tiba-tiba pusaran hitam itu langsung mendekat, menghalangi mereka keluar. Dia melarikan diri. Wajah anggota klan Yan sangat jelek. Ribuan orang kuat mencekik Yi Chen pada saat yang sama, tapi dia masih melarikan diri. Orang menyebalkan kecil, jangan jatuh ke tanganku, kalau tidak aku akan membuatmu mati dengan sangat buruk. Yan Wiyan mengatakan sesuatu yang hampir ganas. Kata-kata kejam seperti itu hanya untuk mendapatkan kembali landasan bagi dirinya sendiri. Yi Chen telah kembali ke tempat Tianfu berada saat ini. Begitu dia keluar dari pusaran teleportasi, Yi Chen segera melihat peramal mengambang di kehampaan. Bidak catur yang memancarkan cahaya kemasan melayang di depannya, berputar terus-menerus. Engah. Tiba-tiba, peramal itu memuntahkan seteguk darah merah, wajahnya menjadi pucat, dan semua cahaya yang dikeluarkan oleh bendera itu menyatu dan kembali ke cincin penyimpanannya. God counter, kamu baik-baik saja. Yi Chen segera terbang ke depan dan mendukung God counter. Hanya saja ketika pusaran teleportasi terbentuk tadi, terlalu banyak kekuatan jiwa yang dikonsumsi. Peramal itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata. Kata-kata ini membuat Yi Chen merasa lega. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa gurunya dan yang lainnya sudah ada di sana menunggu kembalinya Yi Chen. Guru, aku kembali. Senyuman muncul di wajah Yi Chen. Tidak ada kabar selama berhari-hari. Kami semua akan mencarimu di domain api. Melihat Yi Chen akhirnya kembali, Yin Wei dan yang lainnya merasa lega dan terus bertanya apakah Dewa Purba Raja sudah ditemukan. Ini, Yi Chen menunjuk ke kiri. Ada peti mati emas mengambang di sana, dan aura dingin dan menakutkan dilepaskan darinya, perlahan menyebar ke sekeliling. Ini sangat menakutkan. Nafas itu saja sudah membuat orang merasa menyeramkan. Yin Wei dan yang lainnya memasang ekspresi ngeri di mata mereka. Mereka berasal dari suku kuno. Wajah Yi Chen sangat tenang, dan dia mengucapkan satu kalimat untuk menenangkan emosi Yin Wei dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, pusaran hitam segera mengembun di kehampaan, dan kemudian sosok-sosok terbang keluar darinya. Ternyata itu adalah Hong Huang Ziyi dan kelompoknya. Saudara Yi Chen sudah keluar dari bahaya. Yan Dou Ming juga ada di antara mereka. Berkat peramal, dia merasakan arahku sejak awal, jika tidak, akan membuang-buang waktu untuk menyingkirkan mereka. Faktanya, ketika monster kecil itu menemukannya, Yi Chen sudah merasakan perubahan hukum langit dan bumi. Momentumnya persis sama ketika Hong Huang Ziyi menggunakan perhitungan ilahi untuk menemukannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peramal sedang mencarinya, dan kita juga tahu bahwa peramal pasti akan menemukan cara untuk mengirimnya kembali ke Tianfu. Yi Chen, Apakah Raja Dewa baik-baik saja? Hong Huang Ziyi dengan cepat terbang, matanya selalu menatap peti mati emas Raja Dewa. Anggota suku prasejarah kuno yang mengikutinya juga sangat gugup saat ini, memandang situasi sekitar dengan mata waspada, dan pada saat yang sama memandang orang-orang di Tianfu dengan waspada. Mereka akrab dengan Yi Chen, tetapi sama sekali tidak akrab dengan orang-orang dari Tianfu, dan wajar bagi mereka untuk mendukung orang-orang dari Tianfu. Tentu saja, bisa dirasakan bahwa mereka juga sedang mempromosikan Yi Chen saat ini. Raja Dewa Purba terlalu penting bagi mereka. Raja Dewa baik-baik saja, dia masih di dalam peti mati emas. Yi Chen hanya tersenyum, dengan ekspresi yang sangat tenang. Dengan lambayan tangannya, dia melepaskan semburan kekuatan jiwa dan mendorong peti mati emas Raja Dewa ke depannya mereka. Mata Honghuangzei dan yang lainnya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan mereka segera bergegas menuju peti mati emas. Setelah tidak melihat Raja Dewa mereka selama 10.000 tahun, mereka tentu sangat merindukannya. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukan Raja Dewa mereka, mereka akhirnya menghela nafas lega. Yi Chen, terima kasih banyak kali ini. Jika Anda mengalami kesulitan di masa depan, silakan datang kepada kami, klan kuno-kuno. Jika Anda dapat membantu, kami akan melakukan yang terbaik, kata Honghuangzei. Mendengar ini, Yi Chen hanya tersenyum dan berkata ini hanya usaha kecil. Raja Dewa telah meminjamkanku lonceng Raja Dewa untuk waktu yang lama, jadi wajar saja jika aku melakukan sesuatu untuknya. Kita harus mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Mari kita bertemu lagi di lain hari. Honghuangzei dan yang lainnya akan membawa Raja Dewa kembali ke suku kuno, jadi tentu saja mereka tidak akan tinggal di sini. Setelah meninggalkan pesan, mereka pergi dengan peti mati emas. Pusaran teleportasi hitam perlahan menghilang, aura sekelompok orang dari suku kuno menghilang di udara, dan semuanya kembali tenang. Semua anggota Tianfu yang hadir menghela nafas lega. Anggota klan prasejarah kuno telah memberikan banyak tekanan pada mereka sekarang. Ayo masuk dulu, dan kita akan membicarakan apa saja nanti. Yi Chen melihat sekeliling, dan kemudian sekelompok orang kembali ke Tianfu. Bagaimana situasi di wilayah api? Yin Wei dan yang lainnya tidak sabar. Tempat itu sangat asing bagi mereka, dan mereka sudah lama ingin tahu lebih banyak tentang wilayah api. Saya baru mencapai sungai Yin Yang di sana, dan saya hanya mengetahui sebagian dari domain api, tetapi ada dua hukum langit dan bumi di sana, yang sangat aneh. Yi Chen menceritakan situasi di sana, termasuk jalur pesawat Yin Yang yang dia lihat. Sepertinya pesawat Yin Yang yang kamu kenal benar-benar ada. Jika benar seperti yang kamu katakan, jika saluran pesawat Yin yang dibuka, bukankah akan sangat berbahaya bagi kita? Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami tidak punya cara untuk mengubah apa yang akan terjadi. Kami hanya ingin menemukan cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras di masa depan. Yi Chen mengangkat bahu. Menurutnya, tidak ada gunanya terlalu khawatir sekarang. Pada akhirnya, suku-suku kuno utamalah yang mengendalikan situasi perang. Menurutku suku-suku kuno tidak bisa diandalkan. Kecuali suku Yan, beberapa suku kuno lainnya telah hancur berkeping-keping. Jika bidang Yin dan yang benar-benar terbuka, saya khawatir tidak banyak orang yang bisa menghentikannya, yang lain mengerutkan kening. Hal-hal itu mungkin akan segera terjadi, atau mungkin tidak akan pernah terjadi. Fokusnya sekarang adalah mengembangkan Tianfu. Jika Tianfu cukup kuat di masa depan, kita bisa melindungi diri kita sendiri meski kita tidak bisa melawan. Sangat sulit untuk berkembang sekarang. Ada Istana Roh Kudus di tepi perairan. Jika kita merekrut orang dengan cara yang menonjol, kita pasti akan menarik perhatian mereka, yang akan sangat merugikan kita. Kalau kita tidak merekrut orang, Tianfu hanya akan diam saja dan tidak ada perkembangan. Tapi kalau berkembang akan menarik perhatian banyak orang. Ini memang memusingkan Istana Roh Kudus. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya yang tajam. Sekarang dia tidak mengetahui kekuatan Istana Roh Kudus. Jika dia mengetahui latar belakang mereka, Yi Chen akan memilih untuk mengambil tindakan untuk menyingkirkan Istana Roh Kudus. Ada beberapa master tersembunyi di sini dalam umat manusia. Jika kita bisa merekrut mereka, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. Majikannya, Gui Guzi, adalah majikan penyendiri yang tidak pernah peduli dengan urusan luar. Ketika dia mengatakan ini, Yi Chen sangat tersentuh. Para master tersembunyi itu mewakili kekuatan terkuat umat manusia. Jika mereka semua keluar dan berpindah-pindah, mereka pasti akan sangat membantu diri mereka sendiri. Itu bukan hal yang mudah. Mereka semua memilih hidup mengasingkan diri, jadi wajar saja mereka tidak akan peduli dengan urusan luar. Lagi pula, Tianfu kita terlalu lemah, jadi orang lain mungkin tidak memperhatikan kita pada saat yang sama. Kalimat ini masuk akal. Tokoh-tokoh penyendiri itu telah berdiri di puncak sebagian besar manusia kultifator. Jika mereka keluar dan meneriakan sepatah kata pun, banyak kultifator pasti akan mengikuti mereka. Orang seperti itu bisa menjadi penguasa sebuah partai, jadi mengapa dia harus menuruti perintah orang lain? Jelas tidak mungkin merekrut mereka semua, kecuali Yi Chen memiliki prestise yang cukup. Meskipun kekuatan Yi Chen saat ini tidak lemah dan masa depannya cerah, di hadapan para pertapa yang kuat itu, Yi Chen hanyalah seorang bintang yang sedang naik daun. Jika mereka diminta mengikuti orang seperti itu, mereka pasti tidak mau. Mengumpulkan gengsi sendiri adalah proses yang sangat sulit. Jalan kita masih panjang, Selama kita diberi waktu yang cukup, semua masalah di masa depan tidak akan menjadi masalah. Yi Chen tersenyum percaya diri di sudut dari mulutnya. Setelah melalui banyak pasang surut, dia memiliki visi masa depan yang sangat jelas. Jika ada peluang bagus, kita bisa meningkatkan prestise kita dalam waktu sesingkat mungkin. Chang Lang dan yang lainnya mulai memikirkan bagaimana cara meningkatkan popularitas Yi Chen. Hal-hal itu tidak mudah. Kecuali jika terjadi peristiwa besar, itu tidak mungkin. Tidakkah menurutmu ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi Ibel untuk keluar sekarang? Kata Zhang Qing saat ini. Saya juga telah memikirkan hal ini. Kedatangan Ibel pasti akan berdampak pada umat manusia, tetapi tidak akan mempengaruhi darah kehidupan umat manusia. Tidak mudah menggunakan Ibel untuk maju, dikatakan. Saya mendengar berita bahwa tiga klan Ibel besar sedang bersiap untuk bersatu pada saat yang sama. Saya tidak tahu apakah berita ini akurat. Ini memang masalah yang patut diperhatikan. Tak perlu dikatakan lagi, ada dendam antara Tentousan Demon Snes dan Yi Chen. Jika ada pertengkaran di masa depan, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan terhadap Yi Chen. Bukannya aku mendengar bahwa ketika aku pergi ke domain api, aku menemukan orang-orang dari sarang sepuluh ribu Ibel pergi ke gua Ibel Surgawi. Berita ini mengejutkan mereka semua, dan bertanya, apakah mereka benar-benar bersatu. Ada kemungkinan 90% masih ada suku kuno di sisi manusia. Ketika semua suku kuno keluar, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka secara alami akan bersatu terlebih dahulu. Jika mereka bersatu, itu urusan mereka. Yi Chen tidak peduli sama sekali. Dia tidak bisa mengendalikan bagaimana perkembangannya di masa depan. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengabaikan semuanya dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Yi Chen, ada banyak berita dari kakekku, dan suku roh kudus sepertinya sedang mengambil tindakan. Ivy berbicara saat ini, alisnya berkerut. Suku roh kudus adalah tempat dia dibesarkan dan asal usulnya. Sekarang Yi Chen berselisih dengan mereka, sulit bagi Ivy untuk berperilaku sebagai pribadi jika dia terjebak di tengah-tengah. Berita apa? Apakah mereka mempersulit Master Sekte Selatan? Ekspresi acuh tak acuh muncul di wajah Yi Chen. Wajar bagi Yi Chen jika orang-orang dari suku roh kudus mengusir mereka. Bagaimanapun, mereka tidak berasal dari kelompok yang sama, tetapi akan berbeda jika mereka menindas Yi Chen. Aku mengira akan mempermalukan kakekku. Ini berita lain. Suku roh kudus telah mengambil tindakan, dan rencana mereka sama dengan rencanamu. Apakah mereka juga ingin merekrut Master tersembunyi itu? Yi Chen tentu saja tidak bodoh dan segera memikirkan hal ini. Ivy mengangguk, membenarkan kata-kata Yi Chen, dan berkata, apakah ini akan mempengaruhi perkembangan Tianfu di masa depan. Yi Chen terdiam saat ini, berpikir sejenak, dan berkata klan roh kudus telah menjadi seperti ini. Sangat sulit untuk kembali ke kemakmuran aslinya. Jika mereka dapat merekrut penguasa tersembunyi umat manusia, itu akan lebih baik bagi mereka. Biarkan mereka melupakannya terakhir kali, kali ini mereka akan mencuri orang dari kita. Tentu saja Zhong Yi dan yang lainnya sangat tidak senang, berpikir bahwa jika ada kesempatan, mereka harus memberi pelajaran kepada orang-orang roh kudus itu. Suku roh kudus adalah suku kuno. Meski sudah menjadi seperti sekarang, masih banyak warisan kuat di wilayah warisan mereka. Jika mereka merekrut pembudidaya manusia, pasti akan lebih mudah bagi mereka daripada kita. Kata Yi Si King. Kamu tidak bisa bermalas-malasan seperti ini. Kamu harus pergi ke klan roh kudus untuk memahami situasinya. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Yi Chen. Perkembangan Tianfu terkait dengan masa depannya sendiri, dan juga terkait dengan keselamatan masa depan kerabatnya. Jika kamu ingin pergi ke sana, aku akan pergi bersamamu. Zhong Yi dan yang lainnya tampak bersemangat. Tianfu punya banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini. Aku khawatir kalian semua tidak bisa pergi. Kata-kata Yin Wei menekan emosi gembira mereka, dan mereka semua terlihat sangat tidak berdaya. Lebih baik biarkan aku pergi dengan Tuan Muda. Lebih aman begini. Hamba naga itu terbang saat ini. Dia memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan alam roh kudus, jadi dia secara alami persuasif. Aku akan pergi ke sana juga. Sesosok terbang dari jauh, itu adalah monyet. Dia ingin mengikutinya juga, yang mengejutkan Yi Chen. Biasanya ketika mongki melihatnya, dia hanya akan meminta harta karunnya. Kapan dia menjadi begitu rajin? Faktanya, terlihat sangat jelas bahwa sejak memasuki kuil Paradise Cliff, sikap mongki terhadap Yi Chen telah banyak berubah, dan sepertinya dia perlahan semakin dekat dengannya. Ini membuat Yi Chen senang. Bagaimanapun, mongki cukup kuat dan merupakan asisten yang sangat baik. Tentu saja hal ini juga membuat Yi Chen merasa sedikit khawatir, mongki selalu serakah. Jika dia memiliki niat buruk, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Mengapa kamu memandang Tuan mongki seperti itu? Mengapa kami tidak membantu Anda bersama-sama? Mongki merasa sangat tidak senang dengan cara Yi Chen memandangnya, dan dia merasa ingin bergegas dan menggigit seseorang. Selama kamu tidak memikirkan harta karun itu padaku, tidak masalah jika kamu datang bersama. Yi Chen melambaikan tangannya. Orang pembawa sial Tuan Monyet, menurutmu apakah aku ini mongki yang hanya mencintai harta karun tapi tidak peduli dengan perasaan? Mongki itu terlihat sangat marah dan ingin bergegas dan menggigit orang kapan saja. Kamu berbohong dengan mata terbuka. Siapa yang menyelinap ke kamarku hari itu dan ingin mencuri artefak semuku? Fei Yu dan yang lainnya berteriak pada saat yang sama. Apa yang kamu bicarakan? Telingaku sedikit bermasalah. Kadang-kadang aku tidak bisa mendengar suara sedikit pun, mongki itu mulai berpura-pura tuli dan bisu. Perilaku seperti ini sangat hina, dan tentu saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Istirahatlah yang baik. Ayo berangkat besok. Yi Chen melambaikan tangannya, dan sekelompok orang segera bubar. Ketika dia baru saja kembali, Yi Chen awalnya ingin berbicara dengan Xiao Wa dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah mereka bubar, Xiao Wa dan yang lainnya akan mengasingkan diri dan berlatih dengan sangat rajin. Tidak mudah bagi suamimu untuk kembali. Apakah kamu berencana menyambutnya seperti ini? Tak lama kemudian, hanya Aivi yang tersisa di lapangan, dan Yi Chen menghentikannya. Tidak ada yang mengetahui situasi masa depan dengan jelas. Sekarang semua orang bekerja keras untuk mencegahmu mundur di masa depan, jadi kami hanya bisa membiarkanmu menderita terlebih dahulu. Aivi tersenyum nakal dan tidak tinggal di sini. Bahkan Yi Chen tidak bisa menghentikannya dan mulai berlatih dalam pengasingan. Selain itu, Yi Chen juga merasa sangat bersyukur. Merupakan hal yang mengembirakan bagi semua orang untuk memiliki kesadaran seperti itu. Setelah melihat sekeliling, Yi Chen melintas dan dengan cepat terbang ke arah timur. Ketika mereka pertama kali memasuki alam api, Yi Chen terpisah dari Zhang Qing dan yang lainnya. Sekarang mereka telah tiba di Tianfu, Yi Chen menghemat tenaga untuk mencari mereka. Saya yakin Han Min juga telah tiba di Tianfu, dan Yi Chen telah merasakan auranya. Namun, ketika dia sampai di lokasi Han Min, dia menemukan bahwa tempat itu dikelilingi oleh lingkaran sihir. Yang mulia Yi Chen, nona Han sedang berlatih pengasingan di dalam. Begitu dia tiba di sini, dia dicegat oleh seorang anggota. Retret lain untuk berlatih, Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata kalau begitu, aku akan pergi dulu. Yang mulia, bolehkah saya mengajukan pertanyaan tentang kultivasi? Melihat Yi Chen ingin pergi, anggota tersebut segera melangkah maju, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia terlihat sangat bersemangat. Jika kamu mempunyai pertanyaan, tanyakan saja dan aku akan menjawabnya untukmu, kata Yi Chen. Tidak mudah untuk mendapatkan bimbingan Yi Chen. Anggota tersebut merasa sangat beruntung dan segera mengungkapkan semua keraguannya tentang kultivasi. Anggota ini hanyalah alam jiwa kuasi eternal, dan kesulitan yang dia ajukan tampaknya sangat sederhana bagi Yi Chen, dan dia dapat membantunya menyelesaikan semuanya hanya dalam beberapa klik. Masalah yang saya temui sebelum saya datang ke sini ternyata sangat sederhana. Terima kasih Tuan Yi Chen. Keraguan di hatinya telah terpecahkan, yang membuatnya merasa sangat bersemangat. Itu hanya sepotong kue. Perhatikan baik-baik di sini dan jangan membuat kesalahan apapun. Yi Chen menepuk pundaknya, berbalik dan pergi. Han Min dan yang lainnya semuanya mundur, dan Yi Chen secara alami juga tidak diam. Ketika dia sampai di puncak gunung, dia segera menggunakan formula ajaib dan memasuki kondisi penglihatan batin. Aura menakutkan datang dari dantiannya, yang merupakan akar spiritual dari langit dan bumi. Harta pengikat Yan Wiyan memiliki beberapa retakan, dan energi yang terkandung dalam akar spiritual langit dan bumi akan menghancurkannya. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya energi yang terkandung dalam sebuah artefak semu. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya energi akar spiritual langit dan bumi. Berdengung, suara gemetar terdengar dari cincin penyimpanan Yi Chen, dan bayangan hitam dengan cepat keluar darinya. Itu adalah sky meteor epi. Itu melayang di depan dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Ketika dia pertama kali melihat akar spiritual langit dan bumi, ia berperilaku seperti ini. Yi Chen secara alami tahu apa yang ingin dilakukan pedang berat meteor surgawi, itu hanya menelan akar spiritual langit dan bumi. Energi dari akar spiritual langit dan bumi sangat besar. Tidak pantas menelannya secara langsung seperti ini. Akar spiritual langit dan bumi dapat ditempa untuk menciptakan artefak yang nyata, sehingga bisa dibayangkan betapa kuatnya artefak tersebut. Level pedang berat meteor surgawi saat ini hanyalah level terendah, dan sangat tidak mungkin level seperti itu menyerap akar spiritual langit dan bumi. Tuhan, mengapa Anda tidak mencoba menggunakan cairan spiritual langit dan bumi? Energi yang terkandung dalam benda itu sangat besar, cukup untuk diserap oleh pedang berat meteor langit untuk jangka waktu tertentu, berasal dari dantian. Ini ide yang sangat bagus. Yi Chen mengangguk, melambaikan tangannya, dan cahaya menyilaukan berkedip di menara dewa dan ibel. Kolam cairan spiritual hitam berenang di dalamnya. Aura energi yang mereka keluarkan tidak sebaik akar spiritual langit dan bumi, tapi juga tidak lemah, dan jauh lebih kuat dari horcrux biasa. Berdengung, seolah dia tahu apa yang ingin dilakukan Yi Chen, Epi Tianyun bergetar dan terlihat sangat tidak bahagia. Tentu saja ia mengetahui bahwa cairan spiritual langit dan bumi tidak sebaik akar spiritual langit dan bumi, dan sama sekali tidak mau menyerap akar spiritual langit dan bumi. Setelah kamu maju menjadi artefak semu, coba lagi untuk melihat apakah kamu dapat menyerap akar spiritual langit dan bumi. Jika tidak, kamu pasti akan berada dalam bahaya. Yi Chen mengangkat bahu. Dia pasti tidak akan membiarkan pedang berat meteor surgawi menyerapnya secara langsung. Menghadapi benda suci langit dan bumi, ada baiknya untuk berhati-hati. Menanggapi hal ini, Tianyun Epi tampak sangat tidak senang dan terbang mengelilingi Yi Chen seolah-olah sebagai protes. Seraplah cairan spiritual langit dan bumi terlebih dahulu. Setelah levelmu meningkat, kamu kemudian dapat mempertimbangkan apakah kamu dapat menyerap akar spiritual langit dan bumi. Akar spiritual langit dan bumi adalah benda kedewaan yang dapat ditempa untuk menghasilkan artefak asli. Kebanyakan orang akan memilih untuk melunakkannya sendiri daripada diserap oleh senjata jiwa. Karena ini sangat beresiko, jika horcrux tersebut tidak dapat dipromosikan menjadi senjata dewa, maka Anda harus mencobanya. Tentu saja saat ini, kecuali Heavenly Meteor Heavy Sword, tidak ada horcrux lain yang dapat menyerapnya. Juga sangat sulit bagi Yi Chen untuk membuat pilihan seperti itu, tetapi Tianyun Epi telah bersamanya begitu lama dan melalui banyak pasang surut. Tentu saja, dia tidak akan menyerah pada horcrux yang sangat spiritual ini. Apalagi sangat unik, dan jika levelnya bisa dinaikkan, itu akan menjadi hal yang hebat. Saat itulah Tianyun Epi berhenti memprotes dan melayang di depan Yi Chen, memancarkan cahaya redup seolah mendesaknya. Yi Chen tidak membuang waktu, dan segera menggunakan formula ajaib. Menara Dewa dan Ibel di dalam jiwa binatang bergetar, dan cahaya menyala di tengah, dan salah satu tempat segera dibuka. Cairan spiritual yang telah terperangkap di Menara Dewa dan Ibel akhirnya bisa keluar, melepaskan kekuatan yang sangat kuat dan keluar dengan cepat. Tutup, tanpa melepaskan terlalu banyak, Yi Chen berteriak pelan, dan lubang di Menara Dewa dan Ibel segera ditutup, hanya mengeluarkan sebagian kecil dari cairan spiritual. Energi yang terkandung dalam cairan spiritual langit dan bumi begitu besar sehingga dapat melayang di kehampaan tanpa didukung oleh apapun. Pada saat ini, mereka berkumpul, perhatian mereka tertuju pada Yi Chen, dan kemudian mereka memukul dantiannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagai makhluk spiritual langit dan bumi, ia mengetahui bahwa Yi Chen adalah ancaman terbesar. Selama ia dapat menghancurkan dantiannya, ia dapat menyelamatkan akar spiritual langit dan bumi. Kecerdasan saya cukup tinggi, tetapi dengan energi seperti ini, tidak ada ancaman apapun bagi saya. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, lalu dia menekan formula ajaib, dan kekuatan jiwanya segera melonjak, membungkus cairan spiritual langit dan bumi di dalamnya. Jika akar spiritual langit dan bumi keluar, akan sangat merepotkan bagi Yi Chen untuk menanganinya, tetapi ini hanyalah cairan spiritual langit dan bumi, dan jumlahnya masih dikontrol dalam jumlah yang sangat kecil. Epi, Yi Chen berteriak pelan, Epi Tianyun bergetar dan segera menyerbu kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Yi Chen. Pada saat ini, empat alur roh alat dari Epi Meteor Surgawi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama, dan empat roh alat muncul pada saat yang bersamaan. Sekarang Heavenly Meteor Epi sudah menjadi horcrux tingkat rendah dari level Desolate, dan roh senjata di empat alur semuanya telah terbangun. Namun, energi yang terkandung dalam roh senjata terakhir tidak kuat, dan masih terlihat sedikit lesu. Ini adalah situasi yang sangat normal, karena roh senjata terakhir belum mencapai kondisi puncaknya. Hanya dengan membiarkannya menyerap energi yang cukup barulah ia dapat mencapai puncaknya, mengubah pedang berat meteor langit menjadi senjata jiwa superior tingkat terpencil. Mengaum, roh senjata dari Desolate Level Groove mengeluarkan raungan rendah, dan pada saat yang sama membuka mulutnya, dan kekuatan isap yang sangat kuat menyebar ke segala arah. Cairan spiritual langit dan bumi ingin melawan, tetapi jumlahnya terlalu kecil dan tidak ada tandingannya sama sekali. Energi yang terkandung di dalamnya tersedot ke dalamnya sedikit demi sedikit oleh pedang berat langit dan bumi. Pada saat yang sama, dapat juga dirasakan bahwa energi yang terkandung dalam roh senjata tingkat terpencil juga terus meningkat. Bagaimanapun, itu adalah penyesalan yang menyertai pertumbuhan dewa langit dan bumi, dan energinya sangat besar. Saya merasa pedang berat meteor surgawi akan segera ditingkatkan ke tingkat menengah dari tingkat terpencil, dan saya akan mencoba melepaskan cairan spiritual langit dan bumi. Yi Chen mengerutkan bibirnya dan tanpa ragu sedikit pun, melepaskan seperlima cairan spiritual langit dan bumi lagi. Cahaya yang dilepaskan oleh pedang berat Tianyun bahkan lebih menyilaukan. Tampaknya sangat bersemangat, dan kekuatan isapnya menjadi lebih kuat. Dengan penyerapan terus-menerus, roh senjata tingkat terpencil juga berangsur-angsur berubah, dan mata yang awalnya menyipit perlahan terbuka. Ledakan, ketika semua cairan spiritual langit dan bumi yang dilepaskan oleh Yi Chen diserap, suara tumpul terdengar dari pedang berat meteor surgawi, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka bergetar ke segala arah. Ledakan, guntur terdengar di kehampaan, dan kilat ungu menyambar pedang berat Tianyun. Petir melintas di garis epi meteor surgawi, dan aura yang dilepaskannya bahkan lebih kuat pada saat ini. Angin kencang bertiup ke sekeliling, melayang dan berputar dengan cepat di kehampaan. Seluruh dunia terjerumus ke dalam kegelapan saat ini, langsung menarik perhatian semua orang di Tianfu. Apa yang terjadi? Dengan kekuatan seperti itu, bisakah seseorang maju dalam kultifasi? Yin Wei dan yang lainnya terbang pada saat yang sama, dengan keraguan di mata mereka. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, mereka semua menemukan pedang berat meteor langit mengambang di kehampaan. Bukankah itu pedang berat yang digunakan Yi Chen? Aura yang dilepaskan lebih kuat dari sebelumnya? Ya, aura pedang berat meteor surgawi telah berlipat ganda lagi. Cairan roh langit dan bumi tadi secara langsung mempromosikannya ke tingkat yang sukses. Energi yang terkandung dalam cairan spiritual langit dan bumi jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Itu hanya menggunakan sepertiga energi untuk mengubah pedang berat meteor langit menjadi horcrux tingkat menengah yang liar, muncul di wajahnya. Masih ada dua per tiga dari cairan spiritual langit dan bumi yang tersisa. Jika diserap oleh pedang berat meteor surgawi, saya pikir ada kemungkinan besar itu bisa menjadi horcrux tingkat terpencil yang benar-benar bermutu tinggi, monster kecil itu. Kalau begitu, cobalah. Sekarang penyerapan telah dimulai, Yi Chen secara alami tidak akan menahan diri dan menggunakan formula ajaib lainnya. Menara Dewa dan Ibel yang memerangkap cairan spiritual langit dan bumi dibuka kembali. Kali ini tidak ditekan, dan semua cairan spiritual langit dan bumi yang terperangkap di dalamnya mengalir keluar. Energinya sangat kuat, tapi bukannya menyerang. Mereka berbalik dan terbang ke arah timur. Sepertiga dari cairan roh langit dan bumi yang keluar sekarang tidak membasmi Yi Chen. Sebaliknya, itu diserap oleh pedang berat meteor langit. Mereka tahu bahwa meskipun mereka berusaha keras, itu tidak akan berguna dan mereka akan tetap melakukannya diserap. Lebih baik mencari cara untuk pergi. Epi, hentikan mereka. Yi Chen bereaksi sangat cepat. Dengan lambayan tangannya, pedang berat meteor surgawi berlari ke arah mereka dengan kegembiraan yang gemetar. Skyfall heavy sword jauh lebih cepat dari mereka. Jarak antara kedua sisi semakin pendek dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan mereka akan segera menyusul. Merasakan kedatangan pedang berat meteor surgawi, cairan spiritual langit dan bumi bergetar, dan pada saat yang sama ia mengembun menjadi pedang besar. Ia berbalik dan bertabrakan dengan pedang berat meteor surgawi. Ia tahu bahwa ia tidak dapat lari menjauh, jadi dia menyerah dan mengambil pendekatan langsung. Suara tumpul bergema di kehampaan, dan cahaya menyelaukan berkedip. Serangan pedang berat meteor surgawi langsung dicegat, dan pada saat yang sama, cairan spiritual langit dan bumi juga terguncang. Kondensasi, sebuah cahaya tajam melintas di mata Yichen, dan semburan kekuatan jiwa mengalir bersama deru angin, membungkusnya, membuatnya mustahil untuk melarikan diri. Mengaum, roh senjata tingkat terpencil mengeluarkan raungan, bergegas keluar dari alur sendirian, dan berubah menjadi binatang naga yang marah. Ukurannya juga bertambah, dan raungan gila bergema di kehampaan. Mulutnya terbuka lebar, kekuatan isap yang kuat keluar, dan angin kencang bertiup. Cairan spiritual langit dan bumi langsung terbawa oleh daya isap pada saat ini. Setelah beberapa kali berjuang, tidak berpengaruh dan langsung tersedot ke dalamnya. Peng, pada saat ini, roh senjata tingkat liar melepaskan semburan energi berwarna merah darah dan langsung membungkusnya, seperti kepompong, membungkusnya dengan erat. Cairan spiritual langit dan bumi tidak dapat lagi keluar, dan pedang berat meteor surgawi akan menyedotnya hingga kering dalam waktu sesingkat mungkin. Pemandangan seperti itu mengejutkan Yin Wei dan yang lainnya. Seluruh pemandangan terlihat sangat mengejutkan. Mereka tidak asing dengan Sky Meteor Epi. Pedang berat meteor langit tidak berlevel tinggi, bagaimana bisa melepaskan kekuatan sekuat itu. Di antara banyak orang, Yisiking paling mengetahui Sky Meteor Epi. Dialah yang menyerahkan Sky Meteor Epi ke tangan Yi Chen. Salah. Lihat? Pedang berat meteor langit saat ini memiliki total empat roh senjata. Setiap roh senjata mewakili sebuah level. Dengan kata lain, pedang berat meteor langit saat ini adalah senjata jiwa tingkat terpencil yang sebenarnya. Kata Chang Lang kali ini. Bagaimana mungkin? Kapan pedang berat meteor surgawi menjadi horcrux tingkat liar? Yisiking sangat terkejut dan terkejut. Memang benar? Pedang berat meteor langit pada awalnya hanyalah kuasi horcrux, bukan yang asli. Kata-kata Yisiking mengejutkan dan membingungkan semua orang yang hadir. Level horcrux tidak bisa ditingkatkan. Bagaimana horcrux tuan muda bisa menjadi horcrux level liar? Bagaimana bisa begitu kuat sekarang? Chang Lang dan yang lainnya bingung. Mereka hanya tahu bahwa kemunculan pedang berat meteor langit sangat aneh, dan ketika Yisiking menggunakannya untuk bertarung, kekuatan yang bisa dia tunjukkan sangat dahsyat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pedang berat meteor surgawi hanyalah sebuah kuasi horcrux, bahkan bukan senjata biasa. Bagaimana senjata seperti itu bisa menjadi senjata jiwa tingkat terpencil saat ini? Hati mereka dipenuhi dengan segala macam teka-teki, tetapi semua orang tahu dengan jelas bahwa Sky Meteor Epi sangat rumit. Hal ini terlihat jelas dari kekuatan yang diberikannya selama ini. Kondensasi, Yichen berkonsentrasi untuk membiarkan roh senjata menyerap energinya, dan tentu saja tidak berniat memperhatikan hal lain. Teriakan lain terdengar, dan tangannya segera membentuk segel. Pada saat ini, kekuatan yang dilepaskan oleh roh senjata tingkat terpencil bahkan lebih kuat, dan energi merah darah yang menakutkan melonjak dengan gila-gilaan, langsung membungkus kekuatan jiwa tingkat terpencil dengan erat di dalamnya. Cairan spiritual itu terperangkap dalam roh senjata tingkat terpencil. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat membebaskan diri pada saat ini, mereka diserap oleh roh senjata tingkat terpencil sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, kekuatan yang dipancarkan oleh roh senjata tingkat terpencil juga secara bertahap meningkat. Berdasarkan situasi saat ini, Yi Chen menyimpulkan bahwa setelah menyerap cairan spiritual langit dan bumi, pedang berat meteorit kemungkinan akan langsung dipromosikan menjadi pedang berat meteorit. Horcrux. Roh senjata yang awalnya lesu mengeluarkan aura yang semakin kuat, dan ukuran tubuhnya terus membesar. Mengaum. Suara menderu datang dari roh senjata, dan semburan energi dengan cepat mengembun di punggungnya, membentuk sepasang sayap emas, dan angin kencang bertiup di sekitarnya. Ledakan. Ada suara-suara tumpul di kehampaan yang redup, dan kilatan petir ungu berenang di antara awan hitam, dan kekuatan yang sangat kuat dapat dirasakan terkondensasi di dalamnya. Energi yang sangat menakutkan. Mungkinkah roh senjata menariknya? Nafas energi memberi Yi Xi Qing dan yang lainnya perasaan tertekan yang sangat kuat dan perasaan bahaya yang ekstrim. Pembaptisan roh senjata akan datang. Monster kecil itu berteriak kali ini. Apa itu baptisan? Tanya Yi Chen. Ketika level Horcrux dinaikkan ke ekstrim, ia harus melalui baptisan kesengsaraan surgawi, agar dapat membentuk transformasi yang sempurna. Guru, Anda harus berhati-hati dan jangan terpengaruh oleh baptisan kesengsaraan surgawi, roh senjata nanti, kata monster kecil itu. Monster kecil itu tidak perlu mengingatkannya. Ketika dia merasakan aura energi, Yi Chen tahu dia harus berhati-hati. Guru, kumpulkan semuanya dan bekerja sama denganku dalam menyiapkan lingkaran sihir. Memanggil semua anggota Tianfu, Yi Xi Qing dan yang lainnya tidak membuang waktu dan langsung membunyikan bel besar di Tianfu, yaitu berkumpulnya anggota Tianfu kecuali mereka yang sedang mundur. Apa yang terjadi? Banyak anggota yang keluar dari ruangan. Mereka bingung dan tidak tahu kenapa mereka dipanggil. Cepat lihat ke langit. Salah satu anggota meneriakan ini, lalu semua orang segera mengangkat kepala dan melihat ke dalam kehampaan, dan langsung dikejutkan oleh kekuatan pedang berat meteor langit. Ini terlalu menakutkan. Bagaimana situasi seperti ini bisa terjadi di Tianfu kita? Apakah ada orang kuat yang datang untuk menyerang kita? Semua orang melepaskan kekuatan jiwa mereka dan menyuntikannya ke perangkat tato dan pelat pola saya. Yi Chen tidak membuang waktu, dia menggunakan formula ajaib dan wadah pola serta pelat pola terbang keluar dari cincin penyimpanan, mengambang di kehampaan di depan. Waktu sangat penting, semua orang melakukan apa yang Anda lakukan. Yi Si King dan yang lainnya juga berteriak, lalu mereka menekan formula ajaib, dan kekuatan jiwa mereka melonjak di sepanjang meridian mereka, bergegas menuju senjata pola dan pelat pola Yi Chen. Melihat situasi seperti itu, ratusan ribu anggota Tianfu secara alami tidak berani menunjukkan tanda-tanda kelalaian. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka satu demi satu dan bergegas keluar dari segala arah, menyuntikannya ke dalam wadah pola dan pelat pola Yi Chen. Energi yang dikumpulkan oleh puluhan ribu anggota bukanlah kekuatan biasa, belum lagi Yi Chen sendiri adalah roh kuasi suci, dan dia sendiri terus-menerus menyuntikkan energi ke dalam perangkat pola. Tuan, ini hampir selesai. Jika Anda terus menyuntikkannya, saya khawatir tato dan pelat pola Anda tidak akan mampu menahan energi semacam itu. Little Warcraft mengingatkan. Kondensasi. Yi Chen tahu apa yang harus dilakukan, cahaya tajam melintas di matanya, dan dia berubah menjadi formula ajaib lagi. Pada saat ini, perangkat pola tidak perlu dikendalikan oleh tangan Yi Chen, tetapi langsung dibawah pengaruh kekuatan jiwa, perangkat itu dengan cepat berputar dan terus-menerus diukir pada pelat pola. Garis-garis muncul di pelat pola, melepaskan warna emas yang mempesona lampu. Serangkaian garis menakutkan muncul di pelat pola. Ini adalah lingkaran sihir paling kuat yang pernah digambar Yi Chen sejauh ini. Formasi Dewa Tidur Kuno. Ketika Yi Chen berteriak, cahaya menyilaukan memancar ke segala arah. Semua orang yang hadir menyipitkan mata dan tidak berani melihat langsung ke arah Yi Chen. Serangkaian garis menakutkan berhamburan seperti tetesan hujan, langsung membungkus seluruh Tianfu di dalamnya, membentuk lingkaran sihir yang sangat kuat untuk melindungi mereka semua. Mengaum. Pada saat yang sama, pola yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar wadah pola dan pelat pola, mengembun menjadi burung finiks emas dan naga emas. Burung finiks emas membungkus wadah pola di dalamnya, dan naga emas membungkus piringan pola di dalamnya. Mereka terjerat satu sama lain dan terbang mengelilingi perisai. Menggunakan senjata jiwa dan pelat pola sebagai mata formasi akan membuat formasi lebih kuat. Prestasi master dalam formasi sebenarnya sangat kuat. Monster kecil itu berkata dengan terkejut. Yi Chen tertawa. Energi yang dikumpulkan oleh ratusan ribu anggota pada saat yang sama sangat kuat. Yi Chen juga memiliki ide dan pemikiran tentang metode seperti itu. Ini memberinya manfaat besar, dan itu dianggap sebagai realisasi sementara. Formasi dewa kuno yang terperangkap, saya tidak pernah berpikir Yi Chen bisa menggunakannya sejauh ini. Yin Wei, guru Yi Chen, sangat emosional. Pada awalnya, dia juga pandai dalam mendeteksi sihir, tetapi sekarang tingkat deteksi sihir Yi Chen telah sepenuhnya melampaui dirinya, dan dia memiliki selera yang samar-samar seperti seorang master. Hanya dengan tangan ini, Yin Wei mungkin tidak bisa mengungguli dia seumur hidupnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata ombak di belakang mendorong ombak ke depan. Perasaan terjebak ini selalu membuat orang sedikit tidak nyaman. Sepertinya itu saya sudah sangat tua dan sekarang saya adalah seorang pemuda era. Ada penyesalan dan kebanggaan dalam kalimat ini. Yi Xi Qing dan yang lainnya pasti memiliki pemikiran yang sama dengan Yin Wei. Ledakan, suara memekatkan telinga terdengar lagi di kehampaan, dan gelombang suara perlahan menyebar ke segala arah. Pembaptisan akan segera dimulai. Yi Chen menoleh dan melihat ke dalam kehampaan, sambil juga memperhatikan situasi pedang berat Tianyun. Pada saat ini, pedang berat meteor langit memancarkan semangat juang yang sangat kuat, dan keempat roh senjata melarikan diri dari alur pada saat yang sama. Mereka melayang di kehampaan, tatapan mereka tertuju pada kehampaan, seolah-olah mereka sedang menghadap musuh yang tangguh. Sepertinya ini akan segera dimulai. Sebuah cahaya tajam muncul di mata Yi Chen. Wow, detik berikutnya, suara aneh terdengar dari kehampaan, kilat emas jatuh dari langit, dan ruang di sekitarnya terkoyak, seolah-olah akhir telah tiba. Kekuatan semacam itu sangat menakutkan. Roh senjata tidak bergeming karenanya, malah memancarkan kekuatan yang kuat, malah dengan cepat melesat menuju petir, bertabrakan satu sama lain, dan kemudian roh senjata itu diselimuti oleh petir. Keempat roh senjata itu meraung pada saat yang sama, dan sambaran petir yang mengerikan melintasi tubuh mereka. Menghadapi serangan seperti itu, bahkan mereka yang berada di alam Yuangu akan berada dalam bahaya, tapi roh senjata tidak terpengaruh. Dapat dirasakan bahwa setelah menyerap petir, kekuatan yang mereka pancarkan terus meningkat. Baptisan guntur telah membawa manfaat yang besar bagi mereka. Ledakan, petir pertama tidak membahayakan mereka. Kekuatan yang dilepaskan dalam kehampaan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Detik berikutnya, tiga guntur langit yang menakutkan keluar. Mereka berkumpul untuk membentuk naga emas, yang membuka mulutnya dan menerkam keempat roh senjata. Mengaum, keempat roh senjata itu tidak mundur sama sekali. Mereka berkedip, membuka mulut dan bergegas menuju guntur yang mengerikan, lalu menggigitnya. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihat banyak orang sebelumnya. Roh senjata yang dibaptis secara langsung menggerogoti energi petir tersebut dan berada di atas angin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam kesan saya, ketika terjadi bencana alam, biasanya terjadi proses sembilan kematian. Roh senjata sebenarnya yang mengambil inisiatif. Dalam kesan saya, hal ini tidak pernah terjadi. Monster kecil itu saya sangat terkejut, aku hampir tidak bisa mempercayai mataku. Apakah karena pedang berat meteor langit itu spesial? Yi Chen tentu saja tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tentu saja, dari sudut pandang ini, terlihat bahwa pedang berat meteor langit memang sangat kuat. Saya tidak tahu apa itu Horcrux Tuan Muda. Ia bahkan tidak takut sama sekali dengan kesengsaraan surgawi. Ia benar-benar menelan kesengsaraan surgawi. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Benar-benar menakutkan. Chang Lang dan yang lainnya mata penuh kejutan dan kengerian. Ini bukanlah hal yang baik. Semakin Anda melawan, energi kesengsaraan surgawi akan semakin menakutkan. Pada akhirnya, seluruh rumah surgawi mungkin hancur, kata Yin Wei. Jika berhasil, itu akan menjadi hal yang sangat bagus. Semakin sulit mengatasi kesengsaraan, pada akhirnya Horcrux akan semakin kuat. Mongkia itu datang ke sini pada waktu yang tidak diketahui. Ia menatap tajam ke arah Epi Tianyun, seolah-olah ia tahu apa itu Epi. Jika kita tidak bisa melawan, bukankah pedang berat itu akan dihancurkan? Tanya Yi Si King. Kecuali Yi Chen, tidak ada seorang pun di Tianfu yang berani menyinggung Mongkia itu. Menurut pendapat mereka, dia adalah orang yang memiliki kemampuan hebat. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Benda itu tidak mudah untuk dihancurkan. Jika benar-benar dihancurkan, aku khawatir tidak akan ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan serangan kesengsaraan. Sekarang kamu harus lebih memperhatikan keselamatan dirimu sendiri. Pada akhirnya, kamu tidak ingin tempat tinggalmu hancur dan nyawamu ikut campur. Mongkia sepertinya sangat mengenal Sky Meteor Epi. Wajah Yi Si King dan yang lainnya menjadi serius. Wajah Yi Chen sangat tenang. Setelah mengalami banyak hal, dia dapat dengan sempurna mengendalikan emosinya kapan saja tanpa terpengaruh sama sekali. Boom! Pedang berat meteor langit akhirnya menyerap semua guntur, dan aura yang dilepaskannya menjadi lebih kuat. Gelombang energi muncul di garis, dan sudah ada sambaran petir yang berenang di permukaan pedang berat meteor surgawi. Dari waktu ke waktu, mereka mengembun menjadi bayangan naga listrik putih, merembes keluar dari pedang berat, dan kemudian menarik kembali ke dalam pedang yang berat. Aura pedang berat jatuh surgawi saat ini menjadi lebih kuat. Perubahan pada pedang berat jatuh surgawi membuat monster kecil itu sangat bersemangat. Baru saja, pedang berat meteor surgawi telah dipromosikan menjadi horcrux tingkat terpencil tingkat tinggi, tetapi ini sebenarnya bukan tingkat terpencil tingkat tinggi, tetapi mendekati tingkat teratas. Hanya dengan benar-benar selamat dari malapetaka, epimeteor surgawi dapat menjadi senjata jiwa superior tingkat terpencil. Kesengsaraan surgawi dibentuk oleh hukum langit dan bumi yang kental. Jika seseorang menerima baptisan guntur surgawi, itu akan terjadi secara alami. Pedang berat langit dan bumi pada gilirannya menyerap dengan kuat hukum langit dan bumi. Ini merupakan tantangan terhadap hukum langit dan bumi meningkat. Energi yang terkandung dalam kesengsaraan surgawi kekosongan bahkan lebih menakutkan. Angin kencang bertiup, awan hitam berputar mengikuti angin kencang, dan pusaran hitam segera mengembun. Ledakan, bersamaan dengan suara keras, ratusan juta kilat mengerikan turun dari kehampaan, bumi retak, dan aura menakutkan menyebar ke segala arah. Energi hukum langit dan bumi juga telah bangkit. Ini pertama kalinya saya melihat bencana yang begitu dahsyat. Mata changlang penuh ketakutan. Sky Meteor Epi mengambang di kehampaan, seolah-olah sedang menyaksikan bencana surgawi di kehampaan. Ia sedikit gemetar saat ini. Ini bukan karena ketakutan bersemangat sekarang. Epi, kemarilah. Wajah Yichen penuh kesungguhan, dan dia menggunakan formula ajaib untuk menyuntikkan kekuatan jiwanya ke pedang berat Tianyun. Koneksi khusus terbentuk di antara keduanya lagi. Pedang berat meteor langit tidak tinggal di sana dan terbang menuju Yichen. Ia tahu betapa kuatnya energinya dan mungkin tidak dapat menanganinya sendirian. Yichen, jika kamu bersama Tianyun Epi, kamu pasti akan terpengaruh. Cepat pergi. Situasi ini membuat Yixi King sangat gugup. Mendengar ini, Yichen hanya tersenyum. Jika tidak ada yang menggunakannya, pedang berat jatuh surgawi mungkin tidak akan mampu menahan malapetaka. Setelah mengikutinya begitu lama, bagaimana Yichen bisa meninggalkannya demi keselamatannya sendiri? Saya ingin melihat betapa kuatnya kesengsaraan surgawi setelah menjadi lebih kuat. Dua sinar cahaya tajam melintas di mata Yichen. Dia mengarahkan pedang di satu tangan ke kekosongan dan berteriak Ayo, biarkan saya melihat apa yang kamu miliki. Betapa kuatnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi terhadap bencana surgawi. Guntur dan kilat di kehampaan bahkan lebih menakutkan. Cahaya menyilaukan berkedip darinya, dan kemudian kilat mengerikan yang terbuat dari miliaran petir ungu menyambar ke arah Yichen. Basmi. Teriakan marah terdengar. Yichen memegang pedang di kedua tangannya, dengan liar menggeser kekuatan jiwanya, dan dengan cepat menebas ke depan, bertabrakan dengan bencana yang mengerikan. Cahaya berkedip-kedip, dan pada saat ini, kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan merayapi pedang berat itu ke tubuh Yichen. Dalam sekejap, rasa sakit yang hebat menstimulasi sarafnya. Tak perlu dikatakan betapa kuatnya kekuatan fisik Yichen, namun masih terdapat retakan di permukaan kulit, dan darah merembes keluar, yang menunjukkan betapa menakutkannya energi tersebut. Bahkan formasi dewa terjebak tongtian yang dikerahkan mengalami retakan pada saat ini, yang disebabkan oleh dampak setelahnya. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang yang hadir merasa panik. Jika energinya jatuh langsung ke lingkaran sihir, saya khawatir seluruh Tianfu akan menjadi abu dalam sekejap. Kali ini serangan itu tidak merobek pedang berat meteor surgawi menjadi beberapa bagian. Kesengsaraan surgawi terjadi lagi, dan miliaran petir ungu mengembun menjadi bayangan buram, memancarkan cahaya yang menyilaukan di antara awan gelap di langit. Mata Yichen tertuju pada bayangan itu. Dilihat dari penampilannya, itu pasti bayangan sebuah bangunan, dengan dua naga virtual terbang di kedua sisinya. Tentu saja, itu hanya bayangan, dan penampakan spesifik dari benda itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Peng, detik berikutnya, listrik ungu yang lebih menakutkan keluar dari bayangan seperti istana, mengembunkan ribuan naga listrik ungu, padat, menutupi kekosongan. Apakah ini ujian terakhir? Yichen mengepalkan tangannya, tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya, hanya kegembiraan. Dapat dirasakan bahwa kesengsaraan surgawi sedang terjadi untuk pukulan terakhir. Ini pasti akan menjadi pukulan yang paling menakutkan. Bagi Yichen, ini adalah tantangan yang sangat langka. Yixi Qing dan yang lainnya di bawah terlihat sangat gugup, tetapi dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat melakukan intervensi sama sekali. Jika mereka keluar, mereka hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Yichen. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya serangan terakhir kesengsaraan surgawi. Tubuh Yichen bergetar, dan kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridiannya, mengalir deras ke pedang berat jatuh surgawi, cahaya menyilaukan berkedip. Beberapa kekuatan jiwa menyebar tepat di belakang Yichen dan mengembun menjadi beberapa kepala naga. Mereka terus membuka mulut dan mengeluarkan raungan naga, dengan momentum yang luar biasa. Hera, puluhan juta naga marah yang terkondensasi dari listrik ungu bergegas menuju Yichen pada saat yang sama. Mereka begitu padat sehingga pemandangannya terlihat sangat mengejutkan. Di hadapan begitu banyak energi, Yichen tampak sangat kecil. Momentum seperti itu saja membuat semua orang yang hadir merasa sesak. Boom! Pada akhirnya, di bawah tatapan Yixi King dan yang lainnya, Yichen segera diselimuti. Suara tumpul bergema di dalam, dan fluktuasi energi perlahan menyebar ke segala arah. Yichen menahan semua energinya, tetapi akibatnya masih menyebar ke sekitarnya. Tianfu secara alami terpengaruh, dan mereka semua mengenai formasi dewa yang terperangkap Tong Tian. Aum! Mata formasi yang dipadatkan oleh senjata pola dan pelat-pola mengeluarkan suara gemuruh, dan kemudian di bawah tatapan semua orang, mata itu langsung terkoyak oleh energi yang menakutkan. Itulah sumber dan akhir dari senjata berpola dan pelat-berpola. Tak perlu dikatakan lagi, tingkat pertahanan makhluk spiritual langit dan bumi semacam ini, bahkan mereka tidak dapat menghentikan akibatnya. Mata formasi hancur, dan formasi secara alami tidak dapat diselamatkan. Formasi ilahi yang terperangkap Tong Tian yang melindungi Tianfu tiba-tiba hancur pada saat ini, berubah menjadi aliran energi dan menghilang di udara. Yi Si King dan yang lainnya semuanya terpengaruh dan segera berteriak gerakan kekuatan jiwamu untuk melawan akibatnya. Kondensasi! Ratusan ribu anggota Tianfu bereaksi dengan sangat cepat. Mereka mengaktifkan formula ajaib pada saat yang sama, mengerahkan kekuatan jiwa mereka, memadat bersama, dan sekali lagi membentuk perisai untuk melindungi mereka. Mereka mengembun dengan sangat cepat, tetapi energi setelahnya terlalu kuat. Ketika menghantamnya, perisai yang mereka kental kembali hancur. Semua anggota Tianfu pingsan dan jatuh ke tanah di kejauhan. Seperti monyet, mereka lebih baik dan terbang tidak jauh. Anggota dengan tingkat kultifasi lebih rendah semuanya terluka, tapi untungnya tidak ada yang meninggal. Rusak! Pada saat yang sama, teriakan gila terdengar dari tempat Yi Chen berada, dan energi menakutkan terdengar langsung dari energi ribuan kesengsaraan. Detik berikutnya, pedang raksasa yang diperbesar berkali-kali keluar dari dalam, membelah semua naga listrik ungu, dan kemudian meluncur ke dalam kehampaan. Kemanapun ia pergi, ruang itu terkoyak, dan tanpa ada yang menghalanginya, ia hanya membelah kesengsaraan surgawi di dalam kehampaan. Waktu sepertinya telah membeku pada saat ini. Hukum langit dan bumi di sana pada awalnya sangat menakutkan, tetapi sekarang perlahan-lahan melemah. Angin kencang juga perlahan berhenti bergerak, dan kekuatan bencana berangsur-angsur menghilang. Awan gelap menyebar ke kedua sisi, dan sinar matahari menyinari dari tempat yang robek. Sosok Yi Chen kembali muncul di hadapan semua orang. Pakaiannya terlihat sangat berantakan dan banyak luka berdarah. Buntut dari serangan kesengsaraan surgawi barusan menyebabkan formasi dewa terjebak Tong Tian hancur, menghempaskan ratusan ribu anggota Tianfu, belum lagi Yi Chen, yang bertanggung jawab atas semua serangan tersebut. Fakta bahwa Yi Chen mampu bertahan di bawah serangan mengerikan itu adalah cerminan dari kekuatannya. Kekuatan yang dipancarkan oleh pedang berat meteor surgawi telah mencapai tingkat ekstrim, dan itu bukan lagi sekedar horcruks tingkat tinggi yang terpencil. Tentu saja, sekarang setelah dipromosikan menjadi horcruks tingkat terpencil tingkat tinggi yang sebenarnya, Yi Chen merasa bahwa energi yang terkandung dalam pedang berat jatuh surgawi lebih kuat daripada artefak semu. Terlebih lagi, setelah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi, pedang berat meteor surgawi saat ini berbeda dari sebelumnya. Tubuh pedang yang awalnya gelap juga berubah. Pedang berat meteor langit yang awalnya tak bernyawa dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Semua garis pada pedang telah muncul, berkedip dengan lampu listrik putih, terus-menerus bertahan, mengandung kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Tianyun Epi sangat bersemangat saat ini, sedikit gemetar, seolah menceritakan keheningan dan kesepian ribuan tahun, seolah sudah terlalu lama menunggu hari ini. Pedang berat meteor langit memang luar biasa. Senyuman muncul di wajah Yi Chen, yang semakin membuktikan bahwa pedang berat meteor langit sungguh luar biasa. Jika horcrux lain menghadapi guntur seperti itu, mereka pasti tidak akan mampu menahan serangan itu. Berdengung, tepat ketika Yi Chen hendak mengambil kembali pedang berat Tianyun, pikirannya bergetar, seolah-olah palu berat menghantam pikirannya secara langsung. Tubuhnya bergetar, seolah-olah dia terintegrasi dengan dunia sekitarnya, energi yang sangat misterius menyebar ke sekelilingnya tubuh. Apa yang terjadi? Apakah Yi Chen punya kesempatan untuk maju? Yi Xiquing dan yang lainnya telah memperhatikan situasi Yi Chen dan sangat terkejut. 1610